Meskipun pergerakan raksasa api itu terhalang, hal itu tidak mempengaruhi serangannya. Telapak tangannya mengeluarkan bayangan telapak tangan menyala yang menghantam tubuh Azure Shadow Godly Sword. Kekuatan pembakaran yang kuat dari bayangan pohon palem yang menyala-nyala hanya menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya di permukaan pedang dewa bayangan biru langit. Mereka tidak bisa menyentuh tubuh pedang itu sama sekali. Ada lapisan cahaya biru samar di tubuh Azure Shadow Godly Sword yang menghalangi semua kekuatan bayangan telapak tangan yang menyala-nyala. Ini adalah efek dari formasi pertahanan yang terukir pada pedang. Setelah dua pedang spiritual kelas tujuh bergabung menjadi satu, meskipun nilainya tidak berubah, kekuatan mereka meningkat beberapa tingkat. Itu pastinya berada di puncak pedang spiritual kelas tujuh. Raksasa yang menyala-nyala itu dibentuk oleh Annihilation Course Flame milik Course Flame Evil Demon. Tidak perlu menyebutkan kekuatannya yang kuat. Jika itu adalah senjata spiritual kelas tujuh biasa, itu akan dihancurkan oleh bayangan telapak tangan menyala yang dilepaskan oleh raksasa api itu. Bahkan pada saat ini, Azure Shadow Godly Sword memblokir serangan raksasa api itu. Namun, Kong Mingduo tidak bersantai sedikitpun. Sebaliknya, wajah mereka muram. Ini karena mengendalikan Azure Shadow Godly Sword menghabiskan banyak kekuatan batin sejati. Selain itu, menghalangi dampak kuat dari bayangan pohon palem yang menyala juga sangat membebani indera spiritual mereka. Namun, saat ini, mereka tidak mampu untuk mundur. Di bawah mereka adalah murid-murid Sekte Kong Ming, serta anggota ras manusia dan ras iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua berjuang untuk melindungi Sekte Kong Ming. Sebagai tetua agung dari Sekte Kong Ming, mereka tidak bisa menjatuhkan bola. Mereka harus memblokir iblis di depan mereka. Mereka tidak berharap untuk membunuh iblis itu, tetapi setidaknya mereka harus membuatnya mundur. Setelah diskusi rahasia, Kong Ming Duo tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka dan mengendalikan Azure Shadow Godly Sword untuk melancarkan serangan balik. Mereka tidak lagi secara pasif memblokir serangan bayangan pohon palem yang menyala-nyala. Azure Shadow Godly Sword melonjak dan meledak dengan cahaya biru yang sangat menyilaukan, menghalangi semua bayangan telapak tangan yang menyala-nyala. Kemudian, ujung pedang ilahi menunjuk ke arah raksasa yang menyala-nyala itu dan menusuk tubuhnya. Kecepatan Azure Shadow Divine Sword sangat cepat. Dalam sekejap, ia menembus tubuh Flame Giant yang menyala-nyala. Seluruh pedang masuk, hanya menyisakan gagangnya di luar. Azure Shadow Sword segera melepaskan sinar cahaya biru menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Itu menembus tubuh raksasa api dan meluas ke kehampaan di luar. Dari luar, tubuh raksasa api itu seperti sasaran transparan. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalamnya dan akhirnya berkumpul di posisi Azure Shadow Divine Sword. Karena tubuh raksasa api itu tidak dalam keadaan jasmani sejak awal, tidak ada halangan ketika lampu hijau mekar. Namun, saat lampu hijau secara bertahap semakin tebal, raksasa api itu juga menunjukkan kekuatan yang diperlukan untuk melakukan serangan balik. Gumpalan api keluar dari tubuh raksasa api, menjerat semua lampu hijau yang dipancarkan. Cahaya yang awalnya menyilaukan kini terhalang, dan hanya pilar api yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dilihat. Pada saat yang sama, tangan raksasa api itu menggenggam gagang pedang yang terbuka dan menariknya keluar. Api di tangannya juga mulai membakar gagang pedang dengan cepat. Di bawah tarikan kuat raksasa api itu, Azure Shadow Godly Sword secara bertahap ditarik keluar. Namun, saat pedang itu ditarik keluar sedikit, pedang suci itu terlepas dan menusuknya lagi. Masuk dan keluar seperti ini berkali-kali, raksasa api itu akhirnya mengeluarkan pedang dewa bayangan Azure. Pada saat ini, lampu hijau pada pedang hampir menghilang seluruhnya, hanya menyisakan lapisan cahaya redup. Adapun raksasa api, karena menahan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan pedang kikuat yang dilepaskan oleh pedang suci, ia menjadi semakin redup. Raksasa api itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melemparkan Azure Shadow Godly Sword ke arah Corse Flame Evil Demon. Meski kecepatannya sangat lambat, ekspresi Kong Ming Duo berubah drastis. Mereka hanya merasa bahwa pedang dewa bayangan Azure sebenarnya ditarik oleh kekuatan yang kuat, langsung bergerak ke arah yang berlawanan. Melihat raksasa api itu segera menghilang setelah melemparkan Azure Shadow Godly Sword, dan melihat Corse Flame Evil Demon memandangi Godly Sword dengan senyum tipis, Kong Ming Duo merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat. Tuan Bale Kanan, tampaknya iblis jahat api mayat ingin mencuri pedang dewa bayangan Azure kita. Jika pedang dewa itu dihindari, kekuatan kita pasti akan melemah. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia berhasil. Tampaknya kita bisa hanya gunakan gerakan itu. Master Aula Kiri segera menyampaikan pemikirannya kepada Master Aula Kanan. Dia sudah menebak niat Corse Flame Evil Demon. Saat ini, mereka pasti tidak bisa membiarkan Azure Shadow Godly Sword jatuh ke tangannya. Kalau tidak, mereka tidak hanya akan kehilangan senjata yang telah mereka sempurnakan untuk waktu yang lama, tapi jika iblis jahat api mayat dengan paksa menghapus pengakuan tuannya, mereka pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, Master Aula Kiri menyarankan untuk menggunakan jurus tersembunyi. Baiklah, karena sudah seperti ini, kami tidak terlalu peduli lagi. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Master Aula Kanan juga mengetahui betapa parahnya situasi ini. Dia segera menyampaikan pemikirannya kepada Master Aula Kiri. Keduanya hanya berkomunikasi sesaat. Usai keduanya berdiskusi, mereka langsung mengambil tindakan. Keduanya masing-masing mengeluarkan jimat ungu. Setelah menuangkan kekuatan batin sejati mereka ke dalamnya, mereka langsung melemparkannya ke arah Azure Shadow Godly Sword. Jimat ungu itu terbang melewati pedang suci dan tiba di depannya. Pada saat ini, dua jimat ungu melepaskan kekuatan penyegelan yang kuat. Itu benar-benar menutup ruang di depan Azure Shadow Godly Sword, mencegahnya mendekat ke Corse Flame Evil Demon. Meskipun kekuatan tarikan dari Azure Shadow Godly Sword masih ada, namun ia tidak lagi bergerak. Pada saat ini, Kong Ming Duo melangkah maju dan berkomunikasi dengan pedang dewa, memungkinkannya mendapatkan kembali kebebasannya secara perlahan. Huff, jimat penyegel. Itu hanya trik kecil. Corse Flame Evil Demon dengan jijik melepaskan kekuatan yang kuat dari telapak tangannya. Itu langsung mengenai dua jimat ungu yang mengambang di kehampaan, langsung mengubahnya menjadi debu. Ruang yang semula tertutup kembali ke keadaan semula. Namun, pada saat ini, Azure Shadow Sword telah distabilkan untuk sementara oleh Kong Ming Duo. Di bawah kendali mereka, ia mengukir cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan sesuai dengan lintasan tertentu. Lampu pedang ini melayang tanpa bergerak di kehampaan dan secara bertahap membentuk susunan yang kompleks. Seiring bertambahnya jumlah lampu pedang, susunannya juga menjadi semakin rumit. Corse Flame Evil Demon mengungkapkan ekspresi aneh ketika dia melihat ini. Dia belum pernah melihat gerakan aneh seperti ini sebelumnya. Ia sebenarnya mampu menggambar susunan kompleks di kehampaan dengan bantuan senjata. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, Iblis Jahat Api Mayat melihat bahwa Kong Ming Duo telah meningkatkan budidaya mereka hingga batasnya. Dia tahu bahwa setelah gerakan ini selesai, itu pasti akan sangat kuat. Bahkan jika dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, Corse Flame Evil Demon tidak mau menunggu sampai lawannya selesai. Itu merupakan tindakan yang bodoh. Para ahli di level mereka tidak akan memberikan lawan mereka kesempatan untuk melakukan serangan balik. Itu hanya akan menempatkan mereka pada posisi pasif. Sekalipun budidaya lawan tidak sebaik mereka, selama ada perbedaan satu gerakan, itu bisa menempatkan mereka dalam situasi sulit atau bahkan kehilangan nyawa. Setan Jahat Api Mayat mampu berkultivasi hingga tingkat ini di lingkungan seperti sekte setan. Temperamennya secara alami sangat dewasa dan mantap. Melihat susunan yang secara bertahap diselesaikan dalam kehampaan, mayat api iblis jahat menjentikkan jarinya. Api kecil seukuran jari terbang keluar dari ujung jarinya dan langsung meledak di langit. Nyala api yang awalnya kecil menyebar beberapa mil dalam sekejap, menyelimuti seluruh langit dan Kong Ming Duo di bawah tirai api. Begitu tirai api muncul, udara di dalam kehampaan terbakar abis. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap seolah akhir dunia telah tiba. Hamparan api yang luas ini adalah hasil dari Corse Flame Evil Demon yang menggunakan gumpalan Annihilation Corse Flame. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan raksasa api. Benih api Annihilation Corse Flame bisa dikatakan merupakan kondensasi dari intisari Annihilation Corse Flame. Meski tidak sekuat Li-Fire Essence, ia tetap unik dan sangat langka. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengolah Annihilation Corse Flame. Gumpalan biji api seukuran jari mengandung energi api yang tak terbayangkan. Dari fakta bahwa ia dapat membakar udara, bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Berdiri di bawah tirai api, Kong Ming Duo bisa langsung merasakan kekuatan Annihilation Corse Flame. Pada saat ini, api jiwa baru lahir mereka kembali bergejolak. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menekannya, mereka tidak dapat menenangkannya. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa mengalihkan sebagian kisejati mereka untuk menekan kegelisahan jiwa baru lahir mereka dengan kuat. Oleh karena itu, selain mengendalikan Azure Shadow Divine Sword untuk menuliskan formasi, konsumsi truki mereka sangat cepat dan tekanan yang mereka alami tidak terbayangkan. Api pemusnahan mayat tidak hanya mengobarkan api jiwa yang baru lahir, tetapi juga menimbulkan ancaman besar bagi tubuh fisik Kong Ming Duo. Penghalang pelindung mereka sangat sulit untuk ditahan dan dapat terbakar berkeping-keping kapan saja. Meskipun mereka memiliki perlindungan penghalang, Annihilation Corse Flame terlalu kuat. Itu langsung membakar penghalang sampai menjadi sangat panas. Ya, dua orang di dalamnya juga harus menanggung suhu yang sangat tinggi. Wajah mereka memerah. Butir-butir keringat muncul di wajah mereka dan menetes ke bawah. Air di tubuh mereka menguap dengan cepat. Jika hal ini terus berlanjut, meskipun mereka adalah ahli tahap Dong Su, tubuh fisik mereka akan layu dan menjadi tidak berguna. Tentu saja, Kong Ming Duo tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mata mereka menjadi dingin. Susunan pedang yang tidak lengkap tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang kuat. Sinar cahaya pedang menjadi sangat terang dan terhubung satu sama lain untuk membentuk keseluruhan yang sempurna. Cahaya biru terkelupas dari cahaya pedang dan perlahan naik. Itu memblokir tirai api di bawah dan memblokir kekuatan destruktif dari Annihilation Course Flame. Hal ini membuat Kong Ming Duo bisa bernapas lega. Huff, kamu pikir kamu bisa memblokirnya. Iblis jahat api mayat mendengus dingin. Tiba-tiba, hujan api mulai turun dari awan yang membara. Bola api yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu dan mendarat di lapisan pertahanan yang dibentuk oleh lampu hijau, menyebabkannya bergetar hebat. Di bawah pembakaran bola api, penghalang cahaya biru berkedip-kedip dan perlahan meredup. Kekuatan pertahanannya juga menjadi semakin lemah. Banyak bola api yang sudah mulai menembus penghalang dan terus berjatuhan. 432 Setelah Kong Ming Duo mendorong formasi cahaya pedang, mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka langsung terbang kembali dengan Azure Shadow Sword. Dengan pikiran, Azure Shadow Sword berubah kembali menjadi Azure Edge Sword dan Sadolet Sword yang mereka pegang di tangan mereka. Keduanya melakukan teknik pedang bersama delapan Kong Ming pada saat yang sama, melepaskan puluhan ribu sinar pedang yang menebas ke arah awan menyala di atas kepala mereka. Pada saat yang sama ketika lapisan pertahanan lampu hijau hancur, sinar pedang ini kebetulan terhubung. Sinar pedang yang padat menyebarkan semua api yang jatuh, dan kemudian terus menebas ke atas. Meskipun api mayat pemusnahan sangat kuat dan bahkan bisa membakar udara, ada lapisan tebal aura pembunuh di depan lampu pedang. Oleh karena itu, api mayat pemusnahan tidak dapat membakar lampu pedang. Api mayat pemusnahan dan aura pembunuh saling berbenturan dan membatalkan satu sama lain. Kekuatan mereka melemah sedikit demi sedikit, tapi puluhan ribu lampu pedang masih sangat kuat. Oleh karena itu, ketika lapisan aura pembunuh melemah, Annihilation Course Flame tidak lagi mampu menahan cahaya pedang. Cahaya pedang yang lebat langsung menyebarkan awan api, dan seluruh langit kembali ke keadaan semula. Keheningan yang mematikan tidak lagi menyesakkan. Kali ini, Kong Ming Duo akhirnya santai. Mereka mengeluarkan pil untuk memulihkan yuan sejati mereka sambil mengamati arah mayat api iblis, berharap susunan cahaya pedang mampu menjebaknya. Menggunakan Azure Sado Swat untuk menuliskan arai di kehampaan adalah metode yang secara tidak sengaja mereka berdua pahami. Sebenarnya, itu seharusnya adalah keterampilan yang disertakan dengan Azure Sado Swat. Ini karena rangkaian formasi ini sebenarnya terukir pada kedua pedang tersebut. Itu adalah dua formasi yang sangat kuat. Setelah pedang kembar Azure Sado digabungkan menjadi satu, kedua formasi tersebut juga dapat digabungkan menjadi formasi yang lebih kuat. Meskipun Kong Ming Duo tidak berspesialisasi dalam seni formasi, karena mereka mengendalikan pedang ganda Azure Sado dan telah menyempurnakannya selama ribuan tahun, mereka secara alami menemukan beberapa keterampilan pedang yang tersembunyi. Itu adalah formasi dalam Azure Sado Dual Swats yang bisa diukir lagi. Mereka belum pernah melihat keterampilan seperti ini sebelumnya. Saat menyempurnakan senjata, memasukkan susunan ke dalam senjata hanya dapat meningkatkan kekuatan pertahanan dan serangan senjata. Fungsi formasi ditampilkan pada senjatanya, kemudian langsung ditampilkan dengan bantuan senjata tersebut. Seperti pedang ganda bayangan hijau, mereka sekali lagi dapat mengukir formasi dan secara tidak langsung menampilkan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Meskipun Kong Ming Duo telah menguasai jurus ini, mereka tidak akan menggunakannya dengan santai dalam keadaan normal. Ini karena ketika mereka menggunakannya, konsumsi kekuatan inti sejati mereka sangat serius. Bahkan jika mereka telah maju ke tahap Dong Su, setelah menggunakannya, mereka masih akan menggunakan lebih dari setengah kekuatan inti sejati mereka. Selain itu, setelah menggunakan gerakan ini, Azure Sado Swat akan menjadi sangat lemah selama jangka waktu tertentu, dan tidak akan mampu menampilkan kekuatannya. Inilah sebabnya Kong Ming Duo segera menggunakan pedang penggabung 8 Kong Ming untuk menerobos awan api setelah melepaskan arai cahaya pedang. Ini karena Azure Sado Swat tidak dapat menggunakannya. Dalam situasi sebelumnya, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Hanya dengan menggunakan gerakan ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk menjebak iblis jahat api mayat. Bahkan jika Yuan sejati mereka habis dan mereka tidak bisa menggunakan pedang, selama mereka menjebak iblis jahat api mayat, mereka tentu punya cara lain untuk menghadapinya. Begitu Pil masuk ke perut mereka, Kong Ming Duo segera mulai memurnikannya, mengisi kembali Zen Yuan di tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka menyingkirkan pedang ganda Azure Sado dan menatap iblis api mayat di tengah formasi cahaya pedang dengan ekspresi bermartabat. Pada saat ini, iblis jahat api mayat terperangkap dalam arai cahaya pedang. Cahaya pedang terus-menerus melepaskan sinar cahaya yang kuat, menyerang iblis jahat api mayat dari segala arah. Meskipun sinar cahaya ini terhalang oleh lapisan api putih yang dipancarkan dari tubuh iblis jahat api mayat, sinar tersebut masih terus menyerang dari jauh, dan kekuatan serangannya secara bertahap meningkat. Iblis jahat api mayat masih berada di dalam arai cahaya pedang, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ketika Sword Light Array mendekatinya, awalnya ia ingin menyerang, tetapi ternyata ruang di sekitarnya tertutup rapat. Bahkan jika itu adalah itu, jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu menerobos. Sementara ragu-ragu, Sword Light Array telah mengelilinginya, dan kemudian secara otomatis membentuk ruang tertutup, dan mulai menyerang Kors Flame Evil Devil. Iblis jahat api mayat segera melepaskan api putih untuk melawan. Pada saat yang sama, ia mengamati situasi Sword Light Array. Melalui sens iblisnya, ia dapat memastikan bahwa kekuatan pertahanan dari aray cahaya pedang ini sangat kuat. Jika ingin menerobos, ia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, serangan dalam Sword Light Array secara bertahap meningkat kekuatannya. Sinar cahaya setebal lengan yang awalnya terus-menerus menjadi semakin sedikit, namun sinar cahayanya menjadi semakin besar. Dari setebal lengan hingga setebal paha, lalu setebal pinggang, dan terakhir seukuran batang pohon berusia ratusan tahun. Lampu hijau semacam ini mengandung energi yang kuat, dan dapat dengan mudah menghancurkan sebagian dunia. Iblis jahat api mayat juga merasakan kekuatan lampu hijau, dan api putih di tubuhnya menjadi lebih kuat, membentuk lapisan penghalang api yang tebal, yang menghalangi empat sinar cahaya yang hanya bisa muncul pada saat yang bersamaan. Saat ini. Dari depan, belakang, kiri, dan kanan, sinar cahaya hijau menyerang dari empat arah, dan memulai konfrontasi sengit dengan penghalang api. Sinar cahaya hijau terus-menerus menyerang dan melemahkan kekuatan api, dan nyala api juga dengan cepat membakar energi sinar hijau. Pada saat ini, wajah mayat api iblis jahat menunjukkan sedikit keterkejutan. Sekarang setelah mengetahui kekuatan sebenarnya dari arah cahaya pedang, ia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya untuk menerobos arah cahaya pedang. Ini karena setelah keempat sinar cahaya itu muncul, mereka tidak menghilang, melainkan terus menyerang. Sword Light Array dapat menyerap energi spiritual di sekitar dunia untuk mengisi kembali konsumsi energinya. Dengan cara ini, energi dari Sword Light Array bisa dikatakan tidak ada habisnya. Bagaimanapun, ini adalah sekte Kongming, dan energi spiritual dunia sangat kaya. Selain itu, iblis jahat api mayat juga secara samar-samar mengenali asal usul susunan ini. Itu sebenarnya adalah array gabungan level 7 yang sangat mematikan, yang menggabungkan serangan, pengepungan, dan pertahanan menjadi satu. Itu disebut Array 4 Kekuatan Surgawi. Formasi ini sangat kuat, dan serangannya terus meningkat. Jika seseorang beruntung, mereka pasti akan terbunuh oleh serangan terakhir. Serangan terakhir adalah pilar cahaya di keempat penjuru, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka juga bisa membatasi pergerakan musuh. Keempat sinar cahaya memancarkan kekuatan surgawi yang bergulir. Ketika susunan itu beroperasi, ia menarik kekuatan dunia di sekitarnya untuk mengepung musuh. Pada saat ini, gerakan mayat api iblis jahat dibatasi oleh kekuatan surgawi. Meski hanya sementara, namun itu sudah cukup membuatnya merasa terhina. Ia sebenarnya dijebak oleh dua ras manusia yang baru saja mencapai tahap awal dongsu. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Saat mood mayat api iblis jahat berubah, penghalang api di tubuhnya bergetar hebat. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus, dan apinya mulai berkobar. Saat nyala api bergulung, nyala api seukuran kepalan tangan perlahan terbang keluar dari tubuh mayat api iblis jahat, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Nyala api melayang di depan dada mayat api iblis jahat. Setelah melayang naik turun beberapa kali, tiba-tiba ia melepaskan lapisan gelombang api, menghantam empat pilar lampu hijau di sekitarnya. Dampaknya yang kuat menyebabkan ruang terdistorsi dan pecah seperti cermin. Di bawah pengaruh gelombang api, sinar cahaya yang awalnya kuat segera menarik diri dari tubuh iblis jahat api mayat. Kemudian, pada saat yang sama, mereka meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar dalam susunannya. Segera setelah itu, mereka dilahap oleh gelombang api. Kekuatan gelombang api terus berdampak pada susunan cahaya pedang. Lapisan demi lapisan, susunan cahaya pedang mulai bergetar hebat, dan cahaya-cahaya pedang secara bertahap meredup. Iblis jahat api mayat menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman tipis. Ia menunjuk satu jari dan menuangkan aliran yuan iblis ke dalam api di depannya. Nyala api tiba-tiba bergetar, dan kekuatan gelombang api yang dilepaskannya menjadi lebih kuat. Ketika gelombang api ini menghantam susunan cahaya pedang, susunan cahaya pedang akhirnya tidak mampu menahannya. Semua lampu pedang kehilangan kecemerlangannya dan perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Oh tidak, formasi kekuatan surgawi empat ekstrim sebenarnya dipatahkan oleh iblis jahat api mayat dengan sangat cepat. Ini menyusahkan. Yang mulia Kong dan Ming, yang sedang memurnikan energi obat dari pelet obat, telah mengamati situasi mayat api iblis jahat. Dari saat sinar pedang terperangkap hingga formasi hancur, hanya sesaat telah berlalu. Hal ini menyebabkan mereka sangat terkejut. Saat ini, mereka telah menghabiskan banyak yuan batin mereka. Ditambah fakta bahwa iblis jahat api mayat telah keluar dari formasi, itu sangat buruk bagi mereka. Keduanya merasa cemas di dalam hati mereka. Setelah formasi kekuatan surgawi empat ekstrim dipatahkan, iblis jahat api mayat sekali lagi melihat ke arah Kong dan Ming yang berseberangan dengannya. Matanya menunjukkan niat membunuh yang intens, seolah-olah ada dua bola api yang berkobar menyala di dalamnya. Api sebesar kepalan tangan di depan dadanya mengeluarkan kekuatan membara yang tak tertahankan. Ruang di sekitarnya menjadi ketiadaan. Kong Ming dan Yang Mulia segera merasakan kekuatan api di kejauhan. Api nascen sol mereka menjadi gelisah sekali lagi, dan kali ini, bahkan lebih ganas dari dua kali sebelumnya. Hampir pada saat nyala api muncul, api jiwa yang baru lahir mulai menyala dan menyebar tak terkendali ke organ dalam mereka. Pucat karena ketakutan, keduanya segera mengedarkan yuan batin mereka untuk menekan penyebaran api jiwa yang baru lahir. Karena budidaya mereka sudah melemah, sulit bagi mereka untuk menekan penyebaran api jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, serangan mayat api iblis jahat sudah mendekati mereka. Api sebesar kepalan tangan segera terbang ke arah mereka. Semakin dekat jaraknya dengan mereka, semakin bergejolak api jiwa baru lahir di dalam tubuh Kong Ming Duo. Meskipun keduanya mencoba yang terbaik untuk menekannya, itu sudah terlambat. Api jiwa yang baru lahir mulai mendidih dan menyebar ke seluruh organ dalam mereka. Kemanapun ia lewat, semua organnya dibakar. Di bawah nyala api jiwa yang baru lahir, mereka mulai berubah menjadi hitam dan kemudian berubah menjadi abu. Pada saat ini, Kong Ming dan Yang Mulia sama-sama menyadari bahwa sudah sulit untuk melestarikan tubuh fisik mereka. Mereka mungkin akan segera terbakar habis. Mereka harus melarikan diri dari jiwa mereka yang baru lahir dan Yuan Spirit secepat mungkin. Namun, bola api itu begitu dekat sehingga bahkan jika mereka meninggalkan tubuh fisik mereka, jiwa mereka yang baru lahir dan Yuan Spirit mereka masih akan terluka. Di saat putus asa, mereka berdua tidak terlalu peduli. Sambil berpikir, mereka masing-masing melemparkan perisai pertahanan di depan tubuh mereka. Kemudian, jiwa yang baru lahir dan jiwa yang baru lahir bergabung ke dalam jiwa yang baru lahir. Dengan kilatan cahaya, satu set baju besi muncul di masing-masing jiwa baru lahir mereka. Di bawah perlindungan armor, kedua jiwa yang baru lahir segera terbang keluar dari tubuh mereka dan menjauh dari api. Melihat ini, sosok mayat api iblis jahat melintas dan mendekati kedua jiwa yang baru lahir untuk menangkap mereka. 433 Bagaimanapun, Kong Ming Duo telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan merupakan tetua dari sekte Kong Ming, jadi mereka secara alami memiliki banyak harta. Untuk melarikan diri dari kekuatan api yang membara, mereka tidak ragu-ragu menggunakan dua perisai harta karun roh peringkat tujuh dan mengenakan baju besi harta karun roh untuk melarikan diri dari tubuh mereka. Tindakan mereka semua berada di bawah pengawasan Kors Flame Evil Demon. Saat mereka meninggalkan tubuh mereka, iblis jahat api mayat mendekati mereka dan ingin menyerang jiwa asal mereka. Saat ini, Kong Ming Duo harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan api, sehingga mereka tidak bisa melawan. Ini adalah waktu terbaik bagi iblis jahat api mayat untuk membunuh mereka. Namun, saat dia bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya tanpa peringatan apapun dan menghalangi jalannya. Sosok itu melepaskan aura kuat yang memaksa iblis jahat api mayat yang tidak siap kembali. Setelah itu, sosok tersebut mendekati jiwa Kong Ming Duo dan melepaskan cahaya lembut yang menyelimuti jiwa mereka. Bermandikan cahaya, jiwa mereka dengan cepat pulih dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Iblis jahat api mayat yang terlempar ke belakang melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi terkejut. Gerakannya menjadi ragu-ragu, dan tidak berani bertindak gegabuh. Sebaliknya, ia menarik api yang mengandung esensi dari course flame of annihilation. Jiwa asal yang mulia Kong dan yang mulia Ming berkelebat dan berubah menjadi dua jiwa asal yang berbentuk manusia. Mereka melihat sosok yang telah membantu mereka dan mengungkapkan ekspresi terima kasih. Mereka tahu bahwa jika orang ini tidak muncul tepat waktu, mereka akan dibunuh oleh iblis jahat api mayat. Sekarang orang ini telah membantu mereka pulih, mereka sangat berterima kasih. Karena kemunculan orang ini, pertarungan antara Kong Ming Duo dan course flame evil demon menemui jalan buntu. Course flame evil demon sedang berjuang dan ragu-ragu. Ia tidak tahu apakah ia harus terus menyerang atau tidak. Sedangkan untuk sosoknya, tidak bergerak sama sekali. Kelihatannya agak aneh. Saat course flame evil demon dan Kong Ming Duo bertarung, Luoping mengalami pertarungan yang mendebarkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran tersulit yang pernah dia alami sejak datang ke alam budidaya. Apalagi dia hampir kehilangan orang yang dicintainya. Sementara course flame Fian dan Kong Ming Duo pindah ke tempat lain untuk bertarung, para ahli sekte iblis melanjutkan serangan mereka. Karena kepergian Luoping, banyak ahli sekte iblis tidak lagi terkendali. Tiga ahli ini sebenarnya menargetkan Luoping pada saat yang bersamaan. Dengan cepat, mereka muncul di samping Luoping dan mengelilinginya. Karena janji yang dibuat oleh course flame evil demon dan desire evil demon, ketiga iblis jahat sangat menghargai Luoping. Untuk memastikan tidak ada yang salah, mereka benar-benar mengerahkan mereka bertiga. Dari tiga pelaku kejahatan panjang umur, dua diantaranya berada pada tahap pelaku kejahatan panjang umur tengah, sementara yang lainnya berada pada tahap pelaku kejahatan panjang umur awal. Dapat dikatakan bahwa mereka pasti akan menang melawan kultifator tahap akhir Naschen Sol. Luoping juga tidak menyangka sekte iblis akan begitu menghargainya. Jika di lain waktu, dia secara alami dapat mengeluarkan beberapa ahli atau monster dari gerbang surga yang mendalam untuk menghadapi lawan seperti itu. Tapi sekarang, mereka semua sudah dikirim. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pertempuran ini. Namun, dalam menghadapi tiga pelaku kejahatan panjang umur, bahkan jika Luoping ingin melarikan diri atau menghindar, itu akan sangat sulit, apalagi bertarung. Namun, betapapun sulitnya, dia tetap harus menahan satu serangan dari mereka bertiga. Dia harus menunggu bala bantuan tiba. Pada saat ini, anggota ras manusia dan ras iblis lainnya telah menjadi sasaran sekte iblis. Tidak ada orang tambahan yang bisa membantunya. Oleh karena itu, dia harus bertahan sampai Ni Yue tiba. Ketika iblis jahat api mayat muncul, dia sudah menyadari keseriusan situasi. Oleh karena itu, dia segera berkomunikasi dengan Ni Yue dan memintanya untuk datang dan membantu. Sejak dia menjadi rumah Ni Yue, telepati di antara mereka berdua menjadi semakin dekat dan menyeluruh. Selama pihak lain mempunyai pemikiran, pihak lain akan dapat menerimanya kapan saja dan di mana saja. Ni Yue telah kembali ke lembah kekacauan iblis dan memimpin perlombaan iblis untuk melawan sekte iblis. Namun, masih ada jarak antara Demon Chaos Valley dan sekte Kongming. Masih perlu waktu baginya untuk mencapai sekte Kongming. Luoping tahu bahwa Ni Yue memiliki senjata spiritual terbang spasial, penguasa pengukur langit. Meski begitu, akan sulit baginya untuk menyelamatkannya dari krisis saat ini. Pada saat ini, ketiga pelaku kejahatan panjang umur telah melepaskan tekanan dari tubuh mereka untuk menghancurkannya. Selain itu, ketiga pelaku kejahatan panjang umur telah mengumpulkan ki iblis di telapak tangan mereka. Cahaya iblis berkedip-kedip dan mereka siap menyerang kapan saja. Karena ruangan itu telah tertutup sepenuhnya, ketiga penjahat panjang umur tidak khawatir Luoping bisa melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, sungguh ironis jika mereka bertiga bergabung untuk menyerang. Lagipula, pihak lain hanyalah seorang penggarap tahap akhir Nas Censol. Namun, karena kekuatan tempur yang kuat yang ditunjukkan Luoping sebelumnya, serta beberapa informasi yang mereka miliki tentang Luoping, mereka harus sangat berhati-hati untuk memastikan tidak ada yang salah. Tiga pelaku kejahatan panjang umur mengumpulkan yuan iblis di telapak tangan mereka dan secara diam-diam menyerang dengan telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Tiga kekuatan yang sangat kejam langsung muncul di dalam ruang tertutup dan bergegas menuju ke arah Luoping. Ruang itu terdistorsi dan hancur. Ki iblis dan aura iblis menyebar dengan cepat. Lingkungan sekitar Luoping menjadi gelap gulita, dipenuhi aura kematian yang kuat dan kekuatan pembantaian. Luoping, yang awalnya menolak tekanan dari tiga pelaku kejahatan panjang umur, masih berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan meskipun dia telah mengaktifkan semua metode kultifasinya dan melakukan banyak tindakan pertahanan. Baru sekarang Luoping benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari seorang ahli tingkat ini dalam pertarungan langsung dengan penjahat panjang umur. Meskipun dia telah mengatur formasi pemusnahan di sekitar tubuhnya, melepaskan cermin ilusi iblis di depan tubuhnya, dan bahkan menggunakan transposisi stelar, seluruh tubuhnya masih terhuyung-huyung di bawah tekanan pihak lain. Seolah-olah dia berada di tengah pusaran air lautan dan harus menanggung tekanan air laut di sekitarnya. Meski tubuhnya kuat, bercak darah muncul dan bercak darah besar merembes keluar, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Bahkan kemampuan regeneratif sutra hati brightneter tidak dapat mencegah kerusakan bertahap pada tubuhnya. Ketika serangan ketiga pelaku kejahatan panjang umur tiba, Luoping merasa seluruh tubuhnya tercekik. Sejumlah besar retakan muncul di sekujur tubuhnya, dan daging serta darahnya terlihat jelas. Namun, dalam sekejap, retakan pada tubuh Luoping berhenti dan seluruh tubuhnya mengalami perubahan drastis. Tubuh Luoping, dalam sekejap mata, tiba-tiba membengkak. Tubuhnya yang semula berlumuran darah pun mengalami perubahan yang tidak terduga. Kulit aslinya yang halus telah berubah menjadi gelap, tampak sangat tebal dan kokoh. Kepalanya tiba-tiba berubah menjadi kepala naga besar. Ia mengangkat kepalanya dengan marah dan dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Ras manusia tiba-tiba berubah menjadi daemon berkuku empat, berkepala naga, dan bertubuh badak. Ini adalah transformasi daemonik Luoping di saat-saat putus asa, dan itu adalah transformasi daemonik menjadi tubuh badak sisik naga mengaum yang mendalam. Badak skala naga raungan mendalam menduduki peringkat pertama di antara tiga raja daemon dalam hal ketangguhan fisik. Tentu saja, itu adalah pilihan pertama Luoping saat ini. Saat dia menyelesaikan transformasi daemoniknya, seberkas cahaya terbang keluar dari tubuhnya dan menghalangi di depannya. Pada saat ini, serangan ketiga iblis jahat juga tiba dalam sekejap. Tiga serangan telapak tangan yang sangat kuat, dibungkus dengan ki iblis yang memenuhi langit, mengenai posisi Luoping, meletuskan ki yang melonjak. Aliran udara yang kacau dan iblis ki yang kejam masih menenggelamkan tubuh besar Luoping setelah transformasi iblisnya. Ketiga pelaku kejahatan panjang umur melihat ke arah Luoping dengan tatapan penuh harap. Mereka terus-menerus melepaskan indera iblis mereka untuk memeriksa, tetapi setelah memeriksa, mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia belum mati. Salah satu pelaku kejahatan panjang umur berkata dengan tidak percaya. Dari posisi Luoping, mereka merasakan aura lemah yang perlahan menguat. Meskipun pemulihannya sangat lambat, masih sulit untuk lepas dari deteksi indera iblis mereka. Hasil seperti itu membuat mereka merasa sangat tidak bisa diterima. Meskipun mereka hanya menggunakan sebagian dari kekuatan mereka dalam serangan tadi, itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol, belum lagi mereka bertiga bergabung. Tapi sekarang, Luoping, ras manusia yang baru berada di tahap akhir Naschen Sol, belum mati, dan auranya perlahan menguat. Tampaknya dia secara bertahap memulihkan keterampilannya. Hal ini membuat ketiga pelaku kejahatan panjang umur akhirnya menyadari bahwa orang di depan mereka berbeda. Ketika ki iblis menghilang dan aliran udara menjadi stabil, Luoping masih dalam kondisi transformasi daemoniknya, tetapi saat ini, tubuhnya sudah berlumuran noda darah. Satu demi satu, luka panjangnya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Cukup untuk melihat seberapa serius kerusakan yang dideritanya. Di depan Luoping, pecahan kerikil yang berserakan perlahan bergerak dan berkumpul di tengah. Itu adalah avatar roh batu 10.000 tahun yang dilepaskan oleh Luoping pada saat terakhir untuk memblokir di depannya. Avatar roh batu 10.000 tahun memiliki sebagian besar kekuatan telapak tangan. Jika tidak, luka Luoping akan menjadi lebih serius. Namun, harga yang harus dibayar adalah avatar roh batu 10.000 tahun dihancurkan menjadi puluhan ribu keping oleh kekuatan telapak tangan dari tiga pelaku kejahatan panjang umur. Setiap bagiannya sangat kecil, sehingga kecepatan pengumpulannya sangat lambat. Meski begitu, Luoping diam-diam menghela nafas lega. Dia senang mendapatkan avatar roh batu 10.000 tahun. Kalau tidak, kali ini, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia akan hidup atau mati. Di bawah sirkulasi cepat sutra hati tenang cerah, pemulihan luka fisik juga sangat lambat. Bagaimanapun, kerusakan kali ini sangat mengerikan. Selain itu, sutra hati tenang cerah hanyalah metode penanaman di alam fana, jadi sulit untuk memainkan peran penting saat ini. Luoping juga menyadari hal ini, tetapi saat ini, tidak ada metode kultifasi lain yang dapat menutupi kekurangan ini. Jika tidak, kekuatan tempurnya masih bisa ditingkatkan. Sutra pemurnian jiwa juga beredar dengan panik untuk memulihkan kekuatan indera spiritualnya. Karena peredaran berbagai metode budidaya, serta kendali cermin iblis ilusi, formasi pemusnahan, dan sebagainya, memerlukan sejumlah perasaan spiritual. Oleh karena itu, konsumsi indera spiritual juga sangat besar. Saat Luoping pulih sepenuhnya, tiga pelaku kejahatan panjang umur di sisi berlawanan mengunci mata mereka pada kerikil di depan Luoping. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun, jadi wajar saja jika mereka memiliki banyak pengetahuan. Tentu saja, mereka juga memiliki pemahaman tentang klan roh batu kuno. Sekarang setelah mereka melihat pecahan batu ini benar-benar dapat berkumpul dengan sendirinya, mereka langsung memikirkan kuncinya. Keterkejutan dan keserakahan muncul di mata mereka bertiga. Harta karun seperti itu adalah sesuatu yang bahkan ingin didapatkan oleh para ahli di level mereka. Lagi pula, memiliki harta karun untuk disempurnakan menjadi avatar setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Dari fakta bahwa avatar roh batu dapat menahan serangan gabungan mereka, itu sudah cukup untuk melihat nilainya. Oleh karena itu, ketiga pelaku kejahatan panjang umur semuanya berpikir untuk merebutnya. Namun, hanya ada satu harta karun, dan mereka tentu tidak ingin harta itu jatuh ke tangan orang lain. Oleh karena itu, mereka mulai waspada terhadap orang-orang di sekitar mereka. Mereka bertiga dengan cepat menjauhkan diri untuk mencegah pihak lain menyerang secara tiba-tiba. 434. Luoping melihat tindakan ketiga roh jahat itu dan tiba-tiba tertawa di dalam hatinya. Inilah hasil yang ingin dia lihat. Alasan mengapa dia mengungkap klon roh batu 10.000 tahun bukan hanya karena klon roh batu itu memang bisa menahan sebagian besar serangan pihak lain, tetapi juga karena alasan utama lainnya. Itulah nilai dari roh batu 10.000 tahun. Dia yakin pihak lain pasti bisa mengetahui hal ini. Dengan keserakahan sekte iblis, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Selama mereka serakah, pasti akan ada celah di antara mereka bertiga. Dengan cara ini, mereka pasti akan saling waspada dan curiga. Saat ini, tidak ada yang bisa dengan mudah menghadapinya. Karena semua orang takut kalau dua orang lainnya akan menikam mereka dari belakang. Ini bukan hanya sifat dari sekte iblis, tetapi juga ras manusia dan ras monster. Tidak peduli seberapa kuat budidaya mereka, sulit untuk menolak keserakahan. Beberapa orang tampaknya tidak memiliki keserakahan, tetapi itu karena godaan saja tidak cukup. Selama godaan mencapai tingkat tertentu, apakah itu ahli Mahayana atau dewa, mereka akan jatuh ke dalam jurang keserakahan. Hanya dalam waktu singkat ketiga roh jahat itu ragu-ragu, Luoping diam-diam telah memobilisasi roh kilangit dan bumi di gerbang surga yang mendalam untuk segera memperbaiki luka di tubuhnya. Dia pada dasarnya telah mencapai kondisi stabil. Melalui komunikasi dengan Ni Yue, Luoping mengetahui bahwa pihak lain akan segera tiba di sini. Kini, dia hanya bisa berharap ketiga roh jahat itu tidak menyerang lagi. Setelah ketiga roh jahat itu berpisah, mereka semua saling memandang dengan waspada, lalu melihat ke arah Luoping lagi. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa tubuh Luoping telah diperbaiki sepenuhnya. Kecepatan seperti ini masih sangat mengejutkan mereka. Mereka bertiga melirik pecahan batu yang masih mengembun secara otomatis. Salah satu dari mereka berkata, karena kita semua tertarik dengan inspirasi batu purba ini, mengapa kita tidak menyingkirkan anak ini terlebih dahulu dan kemudian memperjuangkannya? Kalau tidak, saya selalu khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ketika dua roh jahat lainnya mendengar ini, mereka menganggup dengan lembut dan menyetujui saran orang tersebut. Bagaimanapun, betapapun berharganya harta itu, mereka bertiga masih harus memperjuangkannya untuk menentukan siapa yang akan memilikinya. Dan Luoping juga sangat penting bagi mereka. Lagi pula, jika mereka membunuh Luoping, mereka akan bisa mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh kedua pemimpin tersebut. Tidak perlu memperdebatkan hal ini. Setelah mereka bertiga mencapai kesepakatan, mereka sekali lagi mengirimkan aura mereka ke arah Luoping. Kali ini, aura mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya, sehingga menyulitkan arah pemusnahan Luoping yang baru disusun untuk dilawan. Sedangkan untuk cermin ajaib ilusi, itu hanyalah alat ajaib tingkat lima. Ia telah dikorbankan secara gemilang dalam serangan tadi, sehingga bisa dianggap telah menyelesaikan misinya. Penghalang formasi pemusnahan mengeluarkan cahaya hijau yang kuat, sedangkan 18 pedang dan 18 pedang melepaskan cahaya merah yang menyilaukan. Saat tekanan kuat dari tiga roh jahat menyerang, lampu merah tiba-tiba padam. Lampu merah menembus penghalang hijau dan bertabrakan dengan tekanan tiga roh jahat. Itu segera ditekan oleh pihak lain, dan lampunya padam dalam sekejap. Penghalang lampu hijau juga hancur karena pengaruh tekanan. Tekanan tirani secara langsung membuat pedang dan pedang beterbangan. Meskipun itu adalah artefak roh dan tidak akan hancur total, tidak dapat dihindari bahwa benda itu akan rusak. Setelah kehilangan perlindungan formasi pemusnahan, meskipun Luoping menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan transposisi stelar untuk mendistorsi ruang di depannya, ruang tersebut menjadi padat secara tidak normal di bawah serangan tekanan. Luoping menggunakan seluruh kekuatannya dan menghabiskan banyak kesadaran spiritualnya, tetapi dia hanya mampu mengubah sedikit ruang. Mustahil baginya untuk menghilangkan tekanan kuat itu. Meskipun dia juga mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos ruang tertutup, dia tidak mencapai hasil apapun. Dia hanya bisa secara diam-diam melepaskan sedikit ruang dari gerbang surga yang mendalam untuk membungkus tubuhnya. Ketika tekanan dari tiga roh jahat bertabrakan dengan tubuh Luoping, itu menimbulkan gelombang udara yang berjatuhan. Tubuh besar Luoping berguncang dengan keras ke atas dan ke bawah beberapa kali, lalu mendarat dengan kuat di tanah, seolah-olah dia tidak menerima kerusakan berarti. Tiga roh jahat di kejauhan mengerutkan kening, sangat menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Salah satu dari mereka segera berkata, anak ini pasti memiliki harta lain untuk bisa menahan tekanan kita. Tidak ada waktu yang terbuang. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Saat suaranya jatuh, ketiga roh jahat itu tiba-tiba melepaskan aura iblis mereka, yang tiba-tiba berubah menjadi tiga pedang iblis di kehampaan dan menembak ke arah posisi Luoping dari tiga arah. Ketiga pedang iblis itu dipadatkan dari aura iblis dari tiga roh jahat. Tidak hanya mengandung yuan iblis yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Begitu mereka mengenai tubuh Luoping, akan sulit baginya untuk melawan bahkan dalam wujud iblisnya. Luoping jelas juga memperhatikan hal ini. Wajah naganya tampak sangat berwibawa. Sinar cahaya keluar dari mata naganya. Saat ketiga pedang iblis itu mendekat, dia tiba-tiba membuka mulut naganya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Raungan yang menggetarkan langit mengembun menjadi lapisan lingkaran cahaya besar, yang langsung menuju ke arah pedang iblis di depannya. Kemana pun mereka lewat, ruang itu terus beriak. Adapun dua pedang iblis di dua arah lainnya, Luoping tidak melakukan gerakan untuk memblokirnya. Seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka sama sekali, membiarkan mereka mendekatinya. Namun, saat dua pedang iblis hendak mencapainya, dua aliran cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan di belakang Luoping dan melesat ke arah dua pedang iblis, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dentang, dentang, kedua pedang iblis itu terkena dua aliran cahaya pada saat yang bersamaan. Momentum serangan mereka langsung diblokir. Terlebih lagi, di bawah benturan dua aliran cahaya, kedua pedang iblis itu berhasil dihalau. Meskipun mereka berhasil dipukul mundur, pedang iblis itu dikendalikan oleh roh jahat. Mereka juga mengandung roh-roh jahat dari roh-roh jahat. Setelah berhasil dipukul mundur, pedang iblis itu segera menyerang lagi, bertarung dengan dua aliran cahaya. Pada saat ini, peraungan Luoping yang menggetarkan langit juga memblokir pedang iblis di depannya. Di tengah lapisan gelombang suara, pedang iblis bergerak maju dan mundur. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menghilangkan penghalang gelombang suara. Ketiga pedang iblis semuanya diblokir, dan kekuatan serangan yang awalnya terkunci pada Luoping menghilang. Akhirnya Luoping sempat menghindar. Tubuh besarnya melintas dan dengan cepat mundur, jauh dari posisi pertempuran. Saat ini, dua sosok muncul dari udara tipis di samping Luoping. Mereka adalah Niue dan Luan Ming, yang sudah bergegas mendekat. Begitu Niue muncul, dia memandang Luoping dengan prihatin. Kekhawatiran di wajahnya sulit disembunyikan. Luan Ming memperhatikan pemandangan ini. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia memandang Luoping dengan tatapan yang sangat rumit. Luoping mengamati tindakan mereka berdua. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Apakah kamu baik-baik saja? Niue bertanya dengan prihatin. Untungnya, Anda datang tepat waktu. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiga iblis di seberang semuanya berada dalam periode panjang umur. Anda harus berhati-hati. Saat ini, Luoping memulihkan tubuh manusianya. Dia mengingatkan Niue dan Luan Ming untuk berhati-hati terhadap iblis di seberang. Faktanya, dia tidak perlu mengingatkan mereka. Mereka berdua juga tahu bahwa iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Karena mereka semua menggunakan senjata roh tingkat sembilan, mereka benar-benar bentrok dengan dua pedang iblis selama beberapa putaran. Akhirnya, pedang iblis itu dipatahkan dan dikembalikan ke tangan mereka. Sudah cukup untuk melihat bahwa kekuatan pihak lain sangat kuat. Adapun pedang iblis yang diblokir oleh serangan gelombang suara Luoping, hanya diblokir sesaat. Kemudian, mereka menerobos lapisan gelombang suara dan menembak ke arah Luoping lagi. Namun, mereka dikalahkan oleh sembilan roda cahaya ekstrim milik Niue. Tiga iblis di seberang memandang Niue dan Luan Ming, yang tiba-tiba muncul dan merusak rencana mereka. Tentu saja mereka sangat marah. Namun, mereka tidak membiarkan kemarahan menguasai kepala mereka. Dari senjata yang mereka berdua tunjukkan tadi, mereka bisa menilai bahwa itu pasti senjata roh tingkat sembilan. Untuk bisa memiliki senjata setingkat ini, identitas dan kekuatan kedua orang ini harus luar biasa. Meskipun tampaknya mereka berdua hanya memiliki budidaya alam roh primordial tengah, mereka mampu bersembunyi di kehampaan tanpa ditemukan oleh ketiga iblis. Ini sudah tidak mudah. Selama periode waktu ini, banyak anak muda yang kuat telah muncul dalam ras manusia dan ras iblis. Semuanya memiliki kekuatan untuk bertarung di atas level mereka. Sebagian besar dari anak-anak muda ini adalah murid inti dari sekte besar dan keluarga tertutup. Mereka tidak hanya mempraktikkan metode kultivasi yang sangat canggih, tetapi mereka juga memiliki banyak harta karun. Banyak ahli sekte iblis tewas di tangan anak-anak muda ini. Ketika ketiga iblis itu melihat situasi Ni Yue dan Luan Ming, mereka secara alami merasa ragu. Mereka tidak khawatir bahwa mereka tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi mereka khawatir bahwa mereka tidak akan dapat menaklukkan mereka dalam waktu singkat, yang akan menunda pembunuhan luoping. Mereka secara alami memahami bahwa semakin lama mereka menunda, semakin besar kemungkinan bala bantuan dari ras manusia dan ras iblis akan terus meningkat. Pada saat itu, akan lebih sulit lagi membunuh luoping. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Hidup anak ini terlalu sulit. Kami bertiga bergabung untuk menyerangnya dua kali, tapi kami tetap tidak bisa membunuhnya. Sekarang dua pembantu lagi telah datang, sepertinya jika kita ingin membunuhnya, kita harus berusaha sekuat tenaga. Ketiga iblis itu hanya ragu sejenak sebelum salah satu dari mereka mulai mengirimkan suaranya. Ketika dua orang lainnya mendengar ini, mereka juga merasa itu masuk akal. Kalau begitu, aku akan menangani anak itu. Aku akan menyerahkan dua sisanya padamu. Cobalah yang terbaik untuk menahan mereka. Lebih baik jika kamu bisa membunuh mereka. Kata iblis terkuat dari ketiganya secara langsung. Meskipun lawannya juga berada di alam kehidupan surgawi, kekuatannya sedikit lebih lemah daripada miliknya. Mendengar kata-katanya, dua iblis lainnya setuju meskipun mereka agak enggan. Bagaimanapun, membunuh Luoping adalah hal yang paling penting. Lebih aman dan cepat bagi yang terkuat untuk bergerak. Ketiga iblis jahat itu menyelesaikan diskusi mereka hanya dalam waktu singkat. Maka, mereka terbang dan sesuai kesepakatan, masing-masing menemukan lawannya. Tiga sosok melesat ke depan dan menuju Luoping dan dua lainnya. Saat ini, Luoping dan dua lainnya sudah bersiap untuk bertempur. Ketika mereka melihat tiga sosok iblis berguling ke arah mereka, mereka tiba-tiba berpisah. Namun, posisi kelompok Luoping dengan cepat berubah. Luoping menghadapi iblis terlemah, yang hanya berada di alam kehidupan surgawi awal, sedangkan dua iblis alam kehidupan surgawi tengah dihadang oleh Ni Yue dan Luan Ming. Saat ketiga iblis sedang berdiskusi, kelompok Luoping juga diam-diam berdiskusi. Luoping tahu bahwa tujuan ketiga iblis itu adalah membunuhnya. Untuk memutuskan Simpul Gordian, mereka pasti akan mengirim iblis terkuat untuk menghadapinya. 435 Ketiga iblis itu tidak menyangka kelompok Luoping begitu licik. Pada saat mereka mengetahui bahwa situasinya telah berubah, sudah terlambat untuk mengubah posisi mereka. Ni Yue dan Luan Ming masing-masing mengeluarkan alat spiritual langkah ke-9 dan langsung menghancurkannya di depan kedua iblis itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Alat spiritual langkah ke-9 melepaskan kekuatan yang kuat, dan bahkan jika iblis memiliki kultivasi yang mendalam, mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi serangan alat spiritual langkah ke-9 secara langsung, jadi mereka tidak punya waktu ekstra untuk memperhatikan pihak Luoping. Dengan cara ini, rencana yang semula didiskusikan ketiga iblis itu terganggu. Meski begitu, kedua iblis itu tidak terlalu peduli. Bahkan jika yang berhadapan dengan Luoping adalah iblis tahap awal, dengan kekuatan yang lain, itu sudah cukup untuk membunuh Luoping. Tugas mereka saat ini adalah menjebak dua orang di depan mereka, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Tujuan mereka sangat jelas, hanya saja anggotanya sudah berganti. Aura dari dua iblis tahap kehidupan surgawi tingkat menengah tiba-tiba meletus, melepaskan aura iblis yang menyelimuti dunia. Energi iblis yang agung menyebar dari tubuh mereka, membentuk lapisan energi iblis di sekitar mereka. Lapisan ki iblis itu seperti kepompong besar, membungkus kedua iblis di dalamnya sepenuhnya, menghalangi alat spiritual langkah ke-9 Ni Yue dan Luan Ming, sehingga sulit untuk menyerang mereka. Sembilan roda ajaib ekstrim Ni Yue melepaskan sembilan cahaya putih menyilaukan yang terus-menerus menyerang lapisan ki iblis di depannya, melemahkan kekuatan pertahanan lapisan ki iblis itu. Terlebih lagi, saat sembilan roda cahaya ekstrim berputar dengan cepat, hal itu menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Badai yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, berkumpul menuju iblis jahat dari segala arah, menyapu lapisan padat iblis ki yang tidak menyebar. Di bawah serangan ganda dari sembilan sinar putih dan angin topan, meskipun lapisan ki iblis berkibar, namun tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan pertahanan lapisan ki iblis itu. Di dalam lapisan ki iblis, roh jahat terkuat pada rentang kehidupan surgawi agak tertekan. Meskipun lapisan ki iblis untuk sementara memblokir serangan artefak spiritual kelas 9, masih agak merepotkan untuk menghadapi artefak spiritual kelas 9 secara langsung. Bagaimanapun juga, senjata dengan level ini sangat kuat baik dalam menyerang maupun bertahan. Selain itu, ia memiliki spiritualitas. Tanpa senjata dengan level yang sama, akan sangat sulit untuk menundukannya. Setan ini secara alami tidak memiliki alat sihir kelas 9. Jika dia ingin menaklukkan sembilan roda ajaib ekstrim, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya dia ragu-ragu. Awalnya, dia berpikir bahwa kultivasi pihak lain hanya berada pada tahap jiwa primordial tingkat menengah, jadi kekuatan artefak roh kelas 9 tidak akan terlalu hebat. Namun, setelah melakukan kontak dekat dengan pihak lain, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Kekuatan yang dikeluarkan oleh sembilan roda ajaib ekstrim membuatnya merasakan ancaman besar. Sembilan sinar cahaya putih bahkan lebih ganas dan kuat. Baru pada saat itulah roh jahat itu menyadari bahwa lawannya mungkin telah menyempurnakannya sejak lama hingga bisa menggunakannya dengan begitu terampil. Oleh karena itu, saat dia mengendalikan lapisan ki iblis untuk mempertahankan diri, dia memikirkan cara melakukan serangan balik agar dia tidak diserang oleh artefak spiritual kelas 9. Roh jahat lainnya berada dalam situasi yang sama. Di luar lapisan ki iblisnya, ada harta karun besar berbentuk lonceng yang melepaskan puluhan ribu sinar cahaya kemasan yang menyinari lapisan ki iblis, terus-menerus melemahkan pertahanan lapisan ki iblis. Harta karun berbentuk lonceng itu berukuran 100 kaki. Ada ukiran pola naga seperti aslinya di bagian luar bel. Itu memenuhi seluruh permukaan bel dan tampak sangat mendominasi dan perkasa. Lonceng itu seluruhnya berwarna emas. Itu melayang di kehampaan seperti bintang yang mempesona, membentuk kontras yang tajam dengan lapisan ki iblis di bawahnya. Harta karun berbentuk lonceng ini adalah artefak spiritual kelas 9 Luan Ming. Itu disebut lonceng naga purba. Dia mendapatkannya secara kebetulan di tempat misterius dan memiliki kekuatan misterius dan kuat. Bahkan kakek Luan Ming, raja iblis kondor emas dari klan iblis, tidak dapat menentukan level sebenarnya dari lonceng naga purba. Dia hanya tahu bahwa nilainya pasti di atas artefak spiritual kelas 9. Harta langka seperti itu sangat langka. Karena dia tidak mengetahui tingkat sebenarnya dari harta karun ini, Luan Ming selalu memperlakukan dan menggunakannya sebagai artefak spiritual kelas 9. Lonceng naga purba sama dengan sembilan roda ajaib ekstrim. Itu juga merupakan senjata ofensif dan defensif yang sangat kuat. Lonceng naga purba dapat mengeluarkan serangan suara yang kuat yang dapat mengguncang langit dan bumi. Begitu bel berbunyi, segala sesuatu dalam radius 10 ribu mil akan terpengaruh. Dengan kekuatan Luan Ming saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh ahli di bawah tahap kehidupan surgawi jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan para ahli di tahap awal tahap kehidupan surgawi akan terluka para oleh serangan suara lonceng naga purba jika pertahanan mereka tidak mencukupi. Selain serangan suara, Primordial Dragon Ball juga dapat membatasi ruang dan membatasi pergerakan musuh. Itu melepaskan puluhan ribu cahaya emas yang bisa menembus segalanya. Daya tembus cahaya emas ini bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan sembilan roda ajaib ekstrim, yang juga merupakan artefak spiritual kelas 9, tidak berani menerima pukulan penuh dari cahaya emas tersebut. Primordial Dragon Ball sendiri sangat kuat dan bisa langsung digunakan sebagai media serangan. Akan aneh jika Bell sekuat itu tidak dihantam menjadi pati daging. Ini juga alasan mengapa Primordial Dragon Ball memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Selama digunakan, tidak peduli apakah itu berada di atas kepala seseorang, menggunakan perlindungan cahaya emas yang dilepaskannya, atau bersembunyi darinya, mengandalkan kekokohan Bell, seseorang bisa aman dan sehat. Luan Ming menggunakan lonceng naga purba di atas kepala roh jahat untuk membatasi ruang di sekitar roh jahat. Kemudian, dia melepaskan puluhan ribu lampu emas untuk terus-menerus menyerang lapisan dimenki milik roh jahat. Menghadapi serangan yang begitu kuat, roh jahat itu juga ragu-ragu. Di hadapan harta karun yang kuat, bahkan jika basis budidaya seseorang tinggi, mereka masih memiliki keraguan yang besar. Niue dan Luan Ming menahan dua roh jahat tahap kehidupan surgawi, sehingga Luoping berhasil memilih roh jahat yang paling lemah. Meski begitu, dia tak berani menurunkan kewaspadaannya. Lagi pula, pihak lain juga berada pada tahap awal tahap kehidupan surgawi. Ketika roh jahat itu melihat Luoping telah menyerahkan dirinya kepadanya, dia tidak sekhawatir dua roh jahat lainnya. Sebaliknya, dia mencibir dalam hatinya. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk melakukan pelayanan yang berjasa, dan dia sama sekali tidak boleh melewatkannya. Mampu membunuh Luoping dengan tangannya sendiri jauh lebih bermanfaat daripada membantu teman-temannya. Ketika roh jahat itu melihat sosok Luoping terbang di atasnya, seolah-olah dia melihat harta karun melambai padanya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia di hatinya. Tinju Yanmo Roh jahat itu berteriak dan meninju. Awan iblis melonjak dan bayangan kepalan tangan langsung membesar. Di bawah naungan awan iblis, ia terbang menuju Luoping. Tiba-tiba, nyala api yang berkobar menyala di awan iblis. Awan iblis yang awalnya hitam tiba-tiba menjadi cerah. Di dalam awan iblis, nyala api muncul dari lokasi bayangan tinju besar, mengandung kekuatan api yang kuat. Sosok Luoping berhenti, dan dia mengoperasikan seni ilahi sandaluo. Pada saat yang sama, dia memobilisasi kekuatan dewa lima elemen bawaan. Tru Yuan mengalir ke dalam pelukannya, dan pada saat yang sama, bayangan kerai yang kejam muncul di belakangnya. Dia tiba-tiba menekan ke depan. Bayangan kerai yang kejam secara langsung mengubah ruang di depannya, dan aliran udara di sekitarnya mengalir ke dalam bayangan kepalan tangan, meningkatkan kekuatannya. Luoping meninju dan langsung menampilkan dasling shadow heaven ascending steps, menghindar ke samping. Kedua bayangan tinju itu bertabrakan satu sama lain, meletus dengan suara yang menghancurkan bumi. Gelombang bergulung melonjak ke segala arah seperti air mendidih. Luoping menghindar dengan sangat cepat. Meskipun aliran udara tersebar dalam jangkauan yang luas, kekuatannya tidak seberapa ketika mencapai jarak tertentu. Itu tidak berpengaruh pada Luoping. Namun, langkah Luoping baru saja berhenti. Ada suara kuat hentakan udara di sekelilingnya. Ketika dia melihat sekeliling, wajahnya berwibawa dan gemetar. Tanpa banyak waktu berpikir, Luoping segera melakukan demonisasi lagi. Meskipun demonisasi yang terus-menerus menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya, dalam keadaan saat ini, dia tidak punya waktu untuk ragu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi penampakan badak sisik naga mengaum misterius. Kepala naga besar itu tiba-tiba terbuka, dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit. Gelombang suara yang kuat berdesir, menciptakan lapisan riak di angkasa. Pada saat yang sama, Doppelganger Roh Batu berumur 10.000 tahun yang telah berkumpul di kehampaan telah lama selesai. Pada saat ini, ia juga dipanggil oleh Luoping, menghalangi di belakangnya. Doppelganger Roh Batu berumur 10.000 tahun mengembang tertiup angin, dan menjadi lebih besar dari tubuh iblis Luoping. Itu benar-benar menghalangi bagian belakang tubuh Luoping. Saat Luoping menyelesaikan pertahanannya dan melepaskan serangan gelombang suara, pedang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mendekatinya dengan suara swash. Pedang iblis di depannya tiba-tiba jatuh ke dalam jangkauan serangan gelombang suara, dan diblokir oleh lapisan kekuatan gelombang suara yang kuat. Kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi sengit. Pedang iblis ini dipadatkan dari aura iblis para iblis. Mereka mengandung yuan iblis yang kuat dan memiliki kemampuan korosif yang kuat. Bahkan serangan gelombang suara secara bertahap dapat merusaknya. Pedang iblis di belakangnya dihadang oleh Doppelganger Roh Batu berumur 10.000 tahun. Di bawah kendali Luoping, Roh Batu Doppelganger terus-menerus melepaskan bayangan tinju yang kuat, menghancurkan pedang iblis yang mendekat menjadi bubuk. Karena kurangnya waktu, Luoping tidak punya waktu untuk memblokir pedang iblis yang datang dari kiri dan kanannya. Dia hanya bisa mengandalkan batas pelindungnya dan kekuatan fisik yang kuat untuk secara paksa menahan serangan pedang iblis ini setelah tiba-tiba melepaskan aura agung. Pedang iblis yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh Luoping, menghasilkan suara dentang. Pada awalnya, Luoping masih hampir tidak bisa melawan, tetapi saat pedang iblis itu menebas semakin cepat, dan jumlah pedang iblis bertambah, tubuhnya sudah berlumuran darah, dan dagingnya terkoyak. Aura iblis pada pedang iblis mulai merusak tubuh Luoping. Pada saat ini, kemampuan pemulihan otomatis Luoping secara bertahap tidak mampu mengimbangi kecepatan korosi aura iblis. Bagaimanapun, aura iblis ini berasal dari iblis tahap kehidupan surgawi tahap awal yang telah terkondensasi selama puluhan ribu tahun. Tubuhnya secara bertahap terkorosi, dan serangan gelombang suara juga perlahan dikalahkan oleh pedang iblis. Bahkan Doppelganger Roh Batu berumur 10.000 tahun di belakangnya tidak dapat menahan 10.000 pedang dengan kedua tinjunya. Itu dikelilingi oleh pedang iblis. Meski untuk sementara ia bisa melawan dengan tubuhnya yang kuat, ia tidak bisa bertahan lama. Iblis dikejauhan menunjukkan senyuman ringan. Melihat penampilan Luoping yang agak memalukan saat ini, ia meningkatkan kecepatan serangannya. Pedang iblis terus-menerus terkondensasi dari aura iblis di tubuhnya, dan kemudian ditembakkan secara seragam ke arah posisi Luoping. 436 Meskipun Luoping memiliki kemauan yang kuat sejak dia masih kecil, dan mampu bertahan, tetapi setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, dia menjadi semakin mendominasi dan perkasa. Dia tentu saja tidak akan membiarkan musuh mengalahkannya seperti ini. Meski jarak budidaya antara dirinya dan musuh sangat besar, bukan berarti ia tidak mudah marah dan bisa membiarkan musuh mengganggunya seperti ini. Bukan karena dia tidak memiliki harta dan sarana, tetapi tidak nyaman baginya untuk menggunakannya sekarang. Meski begitu, cara yang bisa diambil sudah cukup untuk membiarkannya menghadapi krisis di depannya. Kemarahan di hati Luoping tiba-tiba meletus, dan Zen Yuan di sekujur tubuhnya melonjak, dan aura yang mengesankan di tubuhnya meningkat tajam. Pada saat ini, Luoping menahan tekanan dan memutar Zen Yuan di seluruh tubuhnya. Ketika auranya yang mengesankan naik ke titik tertinggi, 365 titik akupuntur di tubuhnya melepaskan Zen Yuan Qi pada saat yang sama, menyapu ruang di sekitarnya. Setelah 365 Zen Yuan Qi meninggalkan titik akupuntur Luoping, tiba-tiba berubah dalam kehampaan, berubah menjadi berbagai metode serangan, apakah itu bayangan kepalan tangan atau bayangan telapak tangan, atau cahaya pedang atau cahaya pedang. Setiap Zen Yuan Qi bisa berubah menjadi gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu singkat, lingkungan di sekitar tubuh besar Luoping dipenuhi dengan ribuan gerakan ini, dan mereka berturut-turut mengenai pedang iblis yang berkumpul, dan kekuatan serangan yang kuat langsung menghancurkan pedang iblis itu. Pedang iblis yang awalnya kuat, dalam menghadapi gerakan Luoping, sebenarnya rapuh dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Perubahan mendadak seperti itu membuat roh jahat di kejauhan itu mengerutkan kening, dan dia agak terkejut. Dia belum pernah menemukan metode serangan seperti itu, yang dapat melepaskan Zen Yuan Qi dari setiap titik akupuntur di tubuh, dan kemudian berubah menjadi gerakan yang berbeda. Yang lebih luar biasa lagi adalah titik akupuntur lawan bisa melepaskan Zen Yuan Qi, yang jelas membuka seluruh titik akupuntur di tubuh. Situasi seperti ini bisa dikatakan sangat jarang terjadi, dan sangat jarang terjadi. Hati roh jahat itu sebenarnya dipenuhi rasa cemburu. Dia sangat menginginkan berbagai cara dan kekuatan bertarung Luoping. Pertemuan kebetulan seperti itu seharusnya menjadi miliknya, bagaimana manusia sekecil itu bisa mendapatkannya. Begitu api kecemburuan menyebar, api itu akan berubah menjadi api permusuhan dan kebencian yang lebih dalam. Awalnya, dia hanya ingin menyelesaikan tugas dan mendapatkan harta karun, tetapi sekarang, dari lubuk hatinya yang paling dalam, roh jahat ini ingin segera menyingkirkan Luoping. Meridian Luoping terus melepaskan ki dari Zen Yuan, yang terus berubah menjadi berbagai gerakan. Dalam situasi di mana serangan gelombang suara dinetralkan dan avatar roh batu berusia 10 ribu tahun dikepung oleh pedang iblis, ia mampu memblokir semua pedang iblis yang berjarak tiga kaki darinya. Meskipun kekuatan pedang iblis roh jahat relatif kuat, apa yang ditampilkan Luoping adalah arai bela diri ilusi ekstrim yang ia ciptakan sendiri. Selain itu, ia menggunakan semua titik akupuntur di tubuh untuk melepaskan Zen Yuan Qi dengan bantuan teknik kondensasi Zen Yuan Qi. Dari segi kekuatan dan jangkauan serangannya, pedang itu tidak jauh lebih lemah dari pedang iblis. Selain itu, Luoping berusaha sekuat tenaga saat ini, mengerahkan seluruh Zen Yuan-nya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Secara alami, dia seimbang dengan lawannya. Luoping berusaha sekuat tenaga saat ini, tetapi roh jahat di seberangnya tidak berusaha sekuat tenaga. Meskipun kahliannya telah meningkat sedikit, itu masih pada level di mana dia pikir dia bisa membunuh Luoping. Namun, pada saat ini, roh jahat, yang memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hatinya, juga memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga, tidak memberi Luoping kesempatan untuk melawan. Membiarkan Luoping melompat-lompat begitu lama sudah membuatnya merasa sangat malu. Dia ingin membangun kembali martabatnya sebagai roh jahat tahap kehidupan surga awal. Di tengah pedang iblis yang terus mengembun, pedang iblis merah perlahan mengembun. Pedang iblis merah ditutupi dengan api merah, api yang berkobar. Saat pedang iblis merah ini mengembun, suhu di sekitarnya segera naik, seolah-olah telah berubah menjadi tungku besar, sangat panas. Di bawah suhu pemanggangan ini, ruangan menjadi buram, dan terjadi fluktuasi yang sangat besar, seolah-olah seluruh ruangan akan meleleh. Setelah Luoping mengendalikan pedang iblis di sekitarnya, dia akan menggunakan pedang bintang tiga bulan miring untuk menghancurkan semua pedang iblis sekaligus, dan kemudian menggunakan kekuatan pedang bintang tiga bulan miring untuk menghadapi roh jahat. Tapi sebelum dia bisa menggunakan pedang bintang tiga bulan miring, ruang di sekitarnya berubah. Suhu yang panas menyebabkan munculnya retakan di tubuhnya. Terlebih lagi, aura pembunuh yang kuat memuncinya, dan tekanan yang kuat membuatnya sulit untuk bergerak. Sadar situasinya tidak baik, Luoping segera menstimulasi embryo roh api li di tubuhnya, dan menstimulasi kekuatan esensi api li di tubuhnya. Kekuatan lifire essence dilebur oleh Luoping ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatan tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan lifire essence tersembunyi di tubuhnya. Sekarang setelah dirangsang oleh embryo roh api li, kekuatan ini segera memenuhi tubuh Luoping, membentuk batas pertahanan yang tidak bisa dihancurkan di permukaan tubuhnya. Esensi api li adalah intisari api li selatan. Api li selatan dapat dikatakan sebagai yang teratas di antara api, dan hanya ada sedikit api yang dapat dibandingkan dengannya. Meskipun pedang iblis merah yang dipadatkan oleh roh jahat mengandung kekuatan yang sangat kuat, itu karena budidayanya yang dalam, dan budidaya apinya relatif lama. Tidak mungkin kekuatan apinya bisa dibandingkan dengan api li selatan. Oleh karena itu, setelah batas api li Luoping muncul, ia segera menahan panasnya suhu tinggi di sekitarnya. Namun, dia masih tidak yakin apakah dia bisa menahan serangan pedang iblis merah. Tingkat api pihak lain tidak setinggi api li selatan, tetapi bagaimanapun juga, budidaya roh jahat sangat dalam. Pedang iblis merah memadatkan terlalu banyak kekuatan api, dan Luoping merasa sulit untuk bertahan melawannya hanya dengan tubuhnya. Tepat ketika Luoping ingin segera menggunakan pedang bintang tiga bulan miring, roh jahat itu mengambil langkah pertama. Pedang iblis merah terbang keluar dari iblis ki, dan secepat kilat, pedang itu langsung tiba di depan Luoping. Luoping hanya merasa seluruh tubuhnya terkunci dan ditekan oleh suatu kekuatan, dan sulit baginya untuk bergerak. Itu hanyalah harapan besar baginya untuk melepaskan diri dari belenggu dan menghindar. Roh jahat itu benar-benar menggunakan kesadaran iblisnya di area yang luas, dan mengatur ruang kurungan di sekitar Luoping. Tidak hanya itu membatasi gerakan Luoping, tetapi bahkan perasaan spiritual Luoping pun terpengaruh sampai batas tertentu. Justru karena inilah Luoping tidak dapat melepaskan pedang bintang tiga bulan miring tepat pada waktunya. Seluruh tubuhnya terkonsentrasi oleh pedang iblis merah, dan dia tiba-tiba jatuh ke ruang di mana iblis ki dan api saling terkait. Melihat Luoping, yang tenggelam dalam ki iblis dan api, roh jahat dikejauhan menunjukkan senyuman lega di wajahnya. Dia percaya bahwa di bawah serangan pedang iblis yang terkondensasi dari api yang telah dia kembangkan selama 10 ribu tahun, Luoping pasti tidak akan mampu melawan, dan kematiannya tidak dapat dihindari. Setelah menghadapi umat manusia yang merusak pemandangan ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan harta karun, tetapi juga mendapatkan sedikit keseimbangan di hatinya. Lagi pula, jika orang luar biasa itu tidak mati, itu akan membuatnya cemburu. Kejadian tak terduga di sini menarik perhatian banyak ahli di sekitarnya. Banyak anggota ras manusia dan ras iblis menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimanapun, Luoping selalu menunjukkan bakat dan kekuatan yang luar biasa, yang membuat banyak ahli sangat menghargainya. Ketika mereka melihat tiga penggarap iblis mengelilingi Luoping, banyak ahli dari kedua ras ingin menyelamatkannya, tetapi para ahli dari sekte iblis tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Di antara mereka, orang yang paling mengkhawatirkan Luoping tentu saja adalah Duan Jinchen. Entah itu sebagai ketua sekte Kongming atau sebagai paman bela diri Luoping, dia tidak ingin membiarkan Luoping terluka. Namun, dia sekarang dijepit oleh dua sekte penggarap iblis dari iblis dan tidak bisa menyingkirkan mereka untuk sementara waktu. Tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan Luoping, jadi dia hanya bisa khawatir di dalam hatinya. Selain Duan Jinchen, Penatua Mo dari sekte Kongming, Penatua Fangsiao, Hua Ruyu, Zhongyi, Jingfei, dan beberapa lainnya yang akrab dengan Luoping juga sangat prihatin. Baru kemudian Niue dan Luanming muncul dan membantu Luoping berbagi beban dengan dua musuh, semua orang merasa sedikit lega. Setidaknya musuh yang dihadapi Luoping hanyalah penggarap iblis tahap awal. Semua orang tahu bahwa kekuatan tempur Luoping luar biasa, dan wajar baginya untuk bertarung di atas levelnya. Mereka semua mengira dia juga bisa bertahan di tangan penggarap iblis. Namun, baru setelah Luoping ditenggelamkan oleh energi iblis dan api, semua orang menyadari bahwa perbedaan kultifasi antara Luoping dan pihak lain terlalu besar. Tidak ada ruang untuk keberuntungan sama sekali. Meski semua orang tidak ingin melihat pemandangan ini, hasilnya sudah terjadi. Tidak ada cara baginya untuk mengubahnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas, menyesali kekejaman dan kesulitan jalur kultifasi. Pikiran Duan Jinchen juga terpengaruh karena hal ini. Dia hampir terluka para oleh para ahli sekte iblis yang mengepungnya. Meski nyaris lolos dari krisis, masih sulit baginya untuk menerimanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini kepada Xiao Yan di masa depan. Selain itu, Luoping adalah murid sekte Kongming yang paling menonjol dalam ribuan tahun. Sekarang setelah dia terjatuh, itu jelas merupakan kerugian besar bagi sekte Kongming. Selain Duan Jinchen, reaksi Ni Yue juga sangat intens. Jika dia tidak ditahan dengan kuat oleh lawannya sebelumnya, dia pasti sudah bergegas ke posisi Luoping dan memblokir serangan ini untuknya. Penggarap iblis yang telah terperangkap oleh sembilan roda cahaya mantra ekstrimnya telah membebaskan diri. Dia tidak hanya mengeluarkan spanduk hitam yang berkelap-kelip dengan cahaya iblis, melepaskan cahaya iblis hitam pekat, dia juga dicocokkan dengan sembilan roda cahaya mantra ekstrim. Apalagi sosok penggarap iblis terbelah menjadi tiga, menjelma menjadi tiga sosok dengan aura yang sama. Dia mengepung Ni Yue di tengah dan memulai pertempuran sengit. Ketika penggarap iblis melihat lawan Luoping memadatkan pedang iblis merah, dia tahu bahwa rekannya sedang bersiap untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Oleh karena itu, dia dengan tegas menekan Ni Yue, tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Luoping. Bagaimanapun, budidaya iblis kultifator sangat mendalam. Meskipun kekuatan pertarungan Ni Yue tidak buruk, sulit baginya untuk melepaskan diri dari kekangan lawannya. Di bawah kecemasan yang ekstrim, dia hanya bisa menampilkan cahaya ilahi sembilan warna dan secara paksa menerobos penghalang penggarap iblis. Kekuatan magis cahaya ilahi sembilan warna ditampilkan. Dalam sekejap, energi unsur iblis seluruh tubuh Ni Yue hampir habis. Namun, kekuatannya memang sangat kuat. Dalam sekejap, ketiga sosok penggarap iblis semuanya terguncang beberapa puluh kaki jauhnya. Ni Yue mendekati posisi Luo Ping dan memukul dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang kuat segera membubarkan ki iblis yang mengepul, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Luo Ping telah kembali ke bentuk manusianya dan setengah berlutut di kehampaan. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya berlumuran darah. Keadaan Luo Ping saat ini bisa dikatakan sangat memalukan. Meskipun dia melepaskan Li Fire Barrier untuk melindungi dirinya dari panas, kekuatan pedang iblis merah terlalu kuat. Ketika mengenai tubuhnya, ia langsung meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan api kuat yang terkandung dalam pedang iblis merah segera meledak dan menenggelamkan sosok Luo Ping. Segera, pertahanan Li Fire Barrier dihancurkan, dan kemudian menyerang tubuh Luo Ping. Bahkan jika Luo Ping mengoperasikan latihan ilahi sandaluo dan memobilisasi kekuatan suci bawaan dari lima elemen, dia masih tidak bisa menahan penyebaran kekuatan api di pedang iblis. Kekuatan api berisi kekuatan Yuan Iblis tirani dari iblis, yang mengalir ke tubuh Luo Ping. Tubuh Luo Ping diserang oleh kekuatan pedang iblis dan mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Di bawah pengaruh kekuatan tersembunyi, organ dalamnya mulai pecah dan berdarah. Meridiannya patah sedikit demi sedikit, menghalangi aliran normal meridiannya. Bahkan pusarnya pun terpengaruh sampai batas tertentu. Peredaran kekuatan Yuan aslinya tidak lancar, dan sulit untuk mengandalkan peredaran kekuatan Yuan aslinya untuk menyembuhkan kapan saja. Di bawah banyak luka, kondisi fisik Luo Ping sangat buruk. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan harta apapun untuk menahan serangan sekuat itu. Dia sangat beruntung bisa bertahan. Karena kecepatan serangan lawan terlalu cepat, dia tidak memiliki kesempatan untuk memanggil harta apapun. Adapun perlindungan ruang dari gerbang surga yang mendalam, meskipun dia dapat menggunakannya kapan saja, dalam situasi saat ini, dengan begitu banyak ahli yang dikumpulkan oleh tiga klan, dia tidak ingin dengan mudah mengeksposnya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Meskipun pedang iblis merah milik iblis itu sangat kuat, menurut penilaian Luo Ping, itu tidak cukup untuk mengancam nyawanya. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan gerbang surga yang mendalam sama sekali untuk menghindari terdeteksi oleh para ahli. Luo Ping menahan serangan kuat iblis dengan mengorbankan luka serius. Sangat sulit baginya untuk melanjutkan pertarungan sekarang. Kekuatan Yuan aslinya tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, dan tubuhnya sangat lemah. Dia hanya bisa terus menyerap energi spiritual langit dan bumi dari gerbang surga yang mendalam untuk mengisi kembali pusar. Niue dengan cepat terbang ke depan Luo Ping dengan wajah penuh kekhawatiran. Matanya merah dan berkabut, lapisan riak yang mengembun menjadi embun, hampir menetes. Aku tidak mati, jangan menangis. Saya mampu menahan serangan mematikan iblis pada tahap awal alam kehidupan surga. Bukankah kamu seharusnya memujiku? Melihat penampilan Niue, wajah pucat Luo Ping tersenyum dan berkata. Dia bisa merasakan suasana hati Niue saat ini penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Untuk meringankan kesedihan Niue, Luo Ping berpura-pura baik-baik saja. Kamu masih berpura-pura. Dalam situasimu saat ini, aku takut bahkan iblis pada tahap bayi iblis pun dapat membunuhmu. Namun, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Niue juga tahu bahwa Luo Ping tidak ingin dia khawatir, tapi dia bisa dengan jelas melihat situasi Luo Ping saat ini. Belum lagi melawan iblis, bahkan iblis pun akan sulit untuk dihadapi. Namun, Niue tentu saja tidak akan membiarkan sekte iblis menyakiti Luo Ping. Hatinya sekarang sepenuhnya dipenuhi oleh Luo Ping. Di dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Luo Ping. Hidup dan mati bersama. Ini adalah karakteristik khusus dari rubah langit ekor sembilan. Mendengar ini, Luo Ping merasakan arus hangat di hatinya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang jelas terhadap Niue saat ini, dia sudah tersentuh oleh ketulusannya. Kau terlalu meremehkanku. Bahkan jika aku terluka sejauh ini, membunuh iblis-iblis masih merupakan sesuatu yang bisa dilakukan dalam hitungan menit. Bahkan jika itu adalah iblis-iblis di depanmu, itu tidak akan mudah baginya untuk benar-benar membunuhku. Luo Ping juga memperhatikan situasi Niue. Nafasnya sangat lemah, jadi dia segera memahami situasinya. Kamu seharusnya tidak memaksakan diri untuk menggunakan jurus yang belum kamu kuasai. Sekarang energi elemen iblismu sudah sangat habis, bagaimana kamu bisa terus menahan serangan iblis? Luo Ping juga sangat mengkhawatirkan Niue. Lagi pula, lawan Niue bahkan lebih kuat. Situasi Niue saat ini tidak optimis. Dia takut akan sulit baginya untuk terus menahan lawannya. Kamu juga, jangan meremehkanku. Meskipun kekuatan iblis itu tidak buruk, aku tidak bisa dianggap enteng. Meskipun energi elemen iblisku benar-benar habis, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kamu dapat yakin. Niue berkata dengan bangga. Sebagai tuan muda klan Yao, dia tentu saja punya banyak trik. Dia juga memiliki banyak harta karun. Menambah kemampuan ilahi klan Yao yang dia peroleh dari pulau asing, kecakapan bertarungnya sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk peringkat 10 besar peringkat pembantaian iblis. Saat Luo Ping dan Niue sedang berbicara sebentar, kedua lawan mereka berkumpul lagi dan menatap Luo Ping dan yang lainnya. Ketika lawan Niue sebelumnya, iblis jahat rentang kehidupan surgawi tingkat menengah, berhasil dipukul mundur oleh cahaya ilahi 9 warna Niue, dua dari tiga sosok itu segera menghilang. Sosok yang tersisa tampak ngeri di wajahnya. Dia tidak menyangkani Niue bisa menggunakan kemampuan ilahi yang begitu kuat. Cahaya 9 warna sudah cukup untuk mengancamnya. Setelah beberapa saat terkejut, niat membunuhnya melonjak. Lawan Luo Ping awalnya mengira Luo Ping pasti sudah mati. Namun ketika dia melihat Luo Ping masih hidup meski terluka parah, dia langsung merasa hal itu tidak terbayangkan. Dia tenggelam dalam keterkejutan yang mendalam. Sesaat kemudian, sosok lain muncul di sampingnya. Baru pada saat itulah iblis itu pulih dari keterkejutannya. Ketika kedua iblis itu berkumpul, niat membunuh mereka muncul. Seketika, niat membunuh yang kuat meledak. Demoniki melonjak dengan liar, dan cahaya iblis menyala. Big Ni, ayo bertarung bersama hari ini. Kita tidak bisa membiarkan sekte iblis meremehkan kita. Luo Ping tersenyum dan berbicara dengan dominan ketika dia melihat kedua iblis itu mendekat lagi. Dia memiliki sikap seorang ahli yang tiada taranya. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Jawaban sederhana Ni Yue sudah dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Mulai sekarang, antara langit dan bumi, hanya hatimu yang akan memimpin hatiku. Saya akan melakukan segalanya sesuai keinginan Anda. Mereka saling tersenyum dan tetap diam. Saat ini, Luo Ping dan Ni Yue tidak perlu berbicara lagi. Keduanya terhubung dan dapat memahami pikiran satu sama lain kapan saja. Luan Ming, yang masih bertarung dengan iblis di kejauhan, melihat ekspresi Luo Ping dan Ni Yue. Dia sangat menyadari informasi yang tidak biasa tersebut dan menjadi semakin curiga. Ras manusia dan ras iblis lainnya menunjukkan senyum bahagia ketika mereka melihat Luo Ping baik-baik saja. Duan Jin Chen bahkan tertawa terbahak-bahak. Antusiasmenya melonjak, dan kekuatan bertarungnya melonjak. Dia dengan tegas menekan kedua iblis di depannya. Setelah kedua iblis itu mendekati Luo Ping dan Ni Yue, mereka sangat tidak senang dengan lawan mereka. Mungkin mereka merasa serangan mereka sebelumnya tidak memberikan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, kedua iblis tersebut masih menemukan Luo Ping dan yang lainnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sosok iblis di alam kehidupan surgawi tahap awal bergerak, berubah menjadi awan ki iblis, dan langsung bergegas ke arah Luo Ping. Demoniki mengeluarkan suara mendengung keras secara bertahap, seolah-olah ada banyak lalat yang terbang di dalamnya. Saat demoniki mendekati posisi Luo Ping, suara mendengung mencapai titik terkuatnya, disertai dengan suara kepakan sayap yang keras. Hal ini membuat Luo Ping dengan jelas merasakan jejak aura berbahaya. Sosok Luo Ping muncul. Sambil menghindari demoniki yang mendekat, dia memanggil pedang bintang tiga bulan miring. Dia tidak punya waktu untuk memanggil pedang ini sebelumnya, jadi dia terluka parah. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Begitu pedang bintang tiga bulan miring keluar, pedang itu langsung melayang di atas kepala Luo Ping, melepaskan penghalang pedang yang sepenuhnya melindungi tubuhnya. Kekuatan pertahanan penghalang pedang ini jauh lebih kuat daripada penghalang api yang diatur oleh Luo Ping sebelumnya. Pada saat yang sama ketika Luo Ping memanggil pedang bintang tiga bulan miring, pemandangan sebenarnya dari iblis demoniki terungkap. Puluhan ribu serangga terbang bercangkang hitam, ditutupi oleh demoniki, mengelilingi Luo Ping. Serangga terbang bercangkang hitam ini hanya seukuran ibu jari, dengan sepasang tentakel mirip gunting di perutnya, dan kantung menggembung di ekornya. Sayap hitam yang sama mengepak dengan keras, dan suara mendengung keluar dari tubuh mereka. Setelah serangga terbang bercangkang hitam ini mengepung Luo Ping, mereka membalikkan badannya dan mengarahkan kantung di ekornya ke posisi Luo Ping. Pada saat yang sama, serangga terbang bercangkang hitam ini berhenti berdengung, seolah-olah mereka telah menerima perintah. Setelah hening beberapa saat, hanya suara desisan yang terdengar lagi dari tubuh mereka, lalu sehelai sutra putih terbang keluar dari kantung mereka. Setelah benang sutra putih ini ditembakkan, benang tersebut seperti kabel besi yang kuat, melewati kehampaan tanpa halangan apapun, mengeluarkan serangkaian suara yang menusuk. Benang sutra putih lurus dan kencang melesat ke arah posisi Luo Ping dari segala arah, membentuk serangan seperti jaring melingkar. Meskipun Luo Ping tidak mengetahui asal-usul serangga terbang bercangkang hitam ini, kegelisahan di hatinya mengingatkannya bahwa dia tidak boleh gegabuh. Sambil berpikir, pedang tristar bulan miring yang melayang di atas kepalanya segera meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya bintang yang berkilau mengelilingi pedang. Tiga bintang terukir di satu sisi pedang. Di antara tiga bintang, salah satunya terus berkedip dengan cahaya. Itu tampak seperti bintang sungguhan di sembilan surga. Pedang kidari pedang bintang tiga bulan miring bergoyang, dan segera berubah menjadi gelombang besar, menyebar ke segala arah. Kemanapun gelombang besar lewat, ruang terdistorsi dan runtuh, dan bahkan benang sutra putih pun tidak luput. Namun, meski benang sutra putih naik dan turun seiring gelombang besar, benang tersebut tidak tertelan oleh runtuhnya ruang. Sebaliknya, mereka terus menembak ke arah sisi Luo Ping. Wajah Luo Ping merosot, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia diam-diam menggunakan ki spiritual gerbang surga yang mendalam untuk secara langsung mengendalikan pedang bintang tiga bulan miring. Meskipun dia hanya bisa memi kekuatan satu bintang, kekuatannya sebanding dengan senjata spiritual tingkat ketujuh. Meski begitu, pedang bintang tiga bulan miring masih belum mampu memblokir serangan benang sutra putih. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ketangguhan benang sutra putih ini telah melampaui tingkat senjata spiritual tingkat ketujuh. Hati-hati, serangga terbang bercangkang hitam ini adalah sejenis binatang iblis yang sangat sulit dihadapi di ruang sekte iblis. Mereka disebut laba-laba iblis kematian. Benang sutra putih yang mereka keluarkan sekarang mengandung daya tembus yang sangat kuat. Dan mereka juga sangat tangguh. Sangat sulit untuk di blok dan dipotong. Dikatakan bahwa beberapa laba-laba deadvian yang kuat melepaskan sutra deadvian yang bahkan sangat ditakuti oleh para master tahap kenaikan besar. Kamu harus sangat berhati-hati. 438. Dari pesan telepat ini Yue, Luoping mengetahui bahwa serangga terbang lapis baja hitam ini adalah jenis binatang iblis yang sangat merepotkan di sekte iblis. Mereka disebut laba-laba deadvian. Siapapun yang bertemu dengan mereka pada dasarnya harus menerima datangnya kematian. Namun, sangat sulit untuk menaklukkan dan menjinakkan laba-laba deadvian ini. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan roh jahat di depannya untuk menaklukkan mereka. Apalagi jumlahnya puluhan ribu. Setelah Luoping langsung mengerti betapa menakutkannya laba-laba deadvian ini, dia menjadi semakin takut. Bahkan dengan bantuan pedang bulan miring dan bintang 3, dia masih tidak mampu menahan sutra deadvian yang dikeluarkan oleh laba-laba deadvian. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan sutra deadvian ini. Melihat sutra deadvian hendak menembus tubuhnya, Luoping menggerakkan kakinya dan segera melakukan dasling shadow heaven ascending steps. Dia terus mengubah posisinya dalam kehampaan, mencoba untuk menyingkirkan serangan sutra deadvian. Pada saat yang sama, pedang bulan miring dan bintang 3 jatuh ke tangan Luoping. Saat dia melakukan gerakan tubuhnya untuk menghindari sutra deadvian, sinar pedang ditembakkan dari berbagai arah dan menebas sutra deadvian. Dapat dikatakan bahwa tingkat ketangguhan sutra deadvian memang melampaui imajinasi Luoping. Bahkan ketika dia mengerahkan sisa Yuan sejati untuk melakukan pedang kongming heksat, dia masih tidak bisa memotong sutra deadvian ini. Setelah melakukan pedang kongming heksat dengan susah payah, Yuan sejati yang baru saja dipulihkan Luoping sekali lagi habis. Kultivasinya telah habis sepenuhnya. Bahkan gerakan tubuhnya menjadi sangat lambat. Banyak sutra deadvian yang mengenai tubuhnya, menyebabkan banyak lubang berdarah muncul di tubuhnya. Setelah lubang berdarah ini muncul, lapisan padatan putih yang tampak seperti lapisan es muncul di sekitar lubang berdarah, menghalangi penyembuhan otomatis dagingnya. Tidak peduli seberapa keras Luoping mencoba mengoperasikan sutra hati tenang cerah, dagingnya masih sulit sembuh secara otomatis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak lubang berdarah muncul di tubuh Luoping. Jumlah darah yang mengalir keluar juga meningkat secara bertahap. Dia sudah seluruhnya berlumuran darah. Meskipun luka di tubuhnya hanyalah masalah kecil bagi Luoping, jika terlalu banyak darah yang keluar, itu tetap akan mempengaruhi hidupnya. Meskipun Luoping menggunakan artefak roh tingkat sembilan, Pedang Bulan Sabit Tristar, dia tidak memiliki esensi intisari yang cukup untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pertahanan pedang untuk sesekali memblokir beberapa helai sutra iblis kematian. Pada saat ini, Luoping sudah diam-diam memikirkan apakah dia harus melepaskan ruang gerbang surga yang mendalam atau tidak dan diam-diam menempatkan laba-laba deatvian ini ke dalam ruang gerbang surga yang mendalam. Ini karena dia merasa kemungkinan besar iblis itu bersembunyi di antara laba-laba deatvian ini. Ketika iblis telah berubah menjadi dimenki untuk melancarkan serangannya, hanya laba-laba deatvian yang hadir di dalam dimenki. Namun, sosok iblis itu belum muncul sama sekali. Oleh karena itu, Luoping menyimpulkan bahwa iblis itu pasti telah berubah menjadi salah satu dari puluhan ribu laba-laba deatvian. Meskipun Luoping masih memiliki esensi intisari yang lebih misterius di dalam pusarnya yang belum dia mobilisasi, dia tahu bahwa meskipun dia mengerahkan kekuatan ini, dia hanya akan mampu melepaskan beberapa serangan kuat. Tidak mungkin dia bisa melenyapkan laba-laba deatvian sama sekali. Selama dia tidak bisa melenyapkannya, iblis itu masih bersembunyi di antara mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara dia bisa secara diam-diam melepaskan ruang gerbang surga yang mendalam adalah dengan memasukkan semua laba-laba deatvian ke dalamnya. Selama dia bisa mengejutkan iblis itu, dia yakin iblis itu pasti tidak akan bisa menemukannya. Saat Luoping sedang mempertimbangkan metodenya ini, hal tak terduga terjadi secara diam-diam, menyebabkan dia hampir menyesalinya seumur hidupnya. Pada saat yang sama ketika Luoping melawan iblis, pertempuran sengit juga terjadi di tempat yang ribuan mil jauhnya dari Sekte Kongming. Meskipun intensitas pertempurannya tidak sebanding dengan yang terjadi di Sekte Kongming, itu masih sangat tragis. Kedua pihak yang terlibat dalam pertempuran itu adalah campuran ras manusia dan ras iblis. Di sisi lain, ada juga Sekte Iblis. Pada akhirnya, Sekte Iblis secara alami berada di atas angin, memaksa ras manusia dan ras iblis untuk terus mundur. Untuk melarikan diri dari pembantaian Sekte Iblis, anggota ras manusia dan ras iblis tidak punya pilihan selain mundur saat mereka bertarung. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mundur hingga mencapai sekitar Sekte Kongming. Dalam kelompok yang mundur, ada tiga monster mengerikan raksasa di belakang. Semua budidaya mereka telah mencapai tahap panjang umur surgawi. Mereka bertugas menutupi bagian belakang, dengan paksa memblokir para pengejar Sekte Iblis. Di bawah perlindungan tiga binatang mengerikan, anggota ras manusia di depan meningkatkan kecepatan terbang mereka hingga maksimum. Ketika mereka mendekati Sekte Kongming, wajah mereka menunjukkan senyuman gembira. Namun, yang tidak mereka duga adalah di depan gerbang Sekte Kongming, ada juga anggota Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ketika anggota Sekte Iblis ini melihat anggota ras manusia yang mendekat, mereka segera mengarahkan ujung tombak mereka ke arah mereka tanpa penjelasan apapun. Kedua belah pihak mau tidak mau terlibat dalam pertempuran lain. Anggota ras manusia yang sudah terluka parah sebelumnya mengalami kesulitan untuk melawan saat ini. Untungnya, pada saat ini, binatang mengerikan dari belakang tiba dan memblokir kelompok Sekte Iblis, mengulur waktu bagi umat manusia untuk melarikan diri. Kalian semua harus segera kembali ke sisi Luoping. Hanya ketika kalian memasuki gerbang surga yang mendalam, kalian akan benar-benar aman. Binatang mengerikan ini segera mendesak anggota ras manusia untuk segera menemukan Luoping. Kalau tidak, di bawah pengejaran Sekte Iblis yang tiada henti, mereka tidak akan bisa menjamin keselamatan mereka sendiri. Dimengerti, naga bertanduk darah senior. Semua orang merespons. Kemudian, di bawah naungan naga bertanduk darah berkepala sapi, mereka maju menuju kedalaman pertempuran yang kacau balau. Orang-orang ini adalah yang paling dekat dengan Luoping. Selain anggota keluarga Luo, ada juga beberapa orang yang Luoping temui di domain fana. Karena mereka tahu bahwa orang-orang ini sangat penting bagi Luoping, Huo-Huo dan ketiga binatang mengerikan menaruh perhatian besar pada keselamatan mereka. Setelah bertemu dengan Sekte Iblis, mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dan tidak membiarkan mereka dirugikan. Namun, meskipun budidaya Huo-Huo telah pulih ke alam Dongsu awal, masih sangat sulit baginya untuk melawan Iblis keinginan, yang budidayanya telah mencapai alam Dongsu tengah. Dia hanya bisa menunda Demons of Desiree, memberikan waktu kepada tim untuk melarikan diri. Di antara tiga binatang mengerikan, selain naga bertanduk darah berkepala sapi yang muncul sebelumnya, ada dua binatang mengerikan lainnya yang ditempatkan Luoping di tim pelatihan ini. Mereka adalah Dark Moon Ghost Mastiff dan Blood Silkworm. Tiga binatang mengerikan, yang telah pulih ke alam Dongsu awal, telah melindungi tempat mundur semua orang dengan aman. Hal ini memungkinkan Chen Siu-Siu dan yang lainnya berhasil mundur ke pintu masuk Sekte Kongming. Tujuan setiap orang sangat sederhana. Itu untuk menemukan Luoping secepat mungkin. Hanya dengan memasuki gerbang Suantian mereka akan aman. Mereka tidak menyangka bahwa Sekte Kongming juga akan diserang oleh Sekte Iblis. Meskipun naga bertanduk darah kepala sapi tiba di depan mereka tepat waktu dan menahan serangan para ahli Sekte Iblis, mereka masih harus terus mencari Luoping. Sebelumnya, Luo Haoyu telah menghubungi Luoping, tetapi mereka belum mendapat tanggapan. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang mereka melihat begitu banyak anggota Sekte Iblis, mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menanggapi naga bertanduk darah kepala sapi, semua orang bergegas ke arah Luoping sesuai dengan aura naga bertanduk darah kepala sapi. Di antara kerumunan, empat anggota yang lebih berkuasa membuka jalan di depan. Anggota Sekte Iblis dengan budidaya rendah sama sekali bukan tandingan mereka. Zan Zhe memegang pedang di tangannya dan memperlihatkan pedang Triat Kongming. Hampir seratus sinar pedang menyapu ruang secara sembarangan. Anggota Sekte Iblis di sekitarnya tidak berani mendekatinya sama sekali. Zan Zhe, yang budidayanya telah mencapai tahap tengah dari ramuan emas, tidak bisa dianggap remeh. Meskipun dia hanya bisa menampilkan pedang Kongming Triat, dia sangat ahli dalam hal itu. Satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah pendekar pedang, Feng Yiming. Pedang Feng Yiming menari terus-menerus, dan sinar pedang membubung ke langit. Setiap kali pedangnya jatuh, anggota Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan terbunuh oleh pedangnya. Kekuatannya saat ini adalah yang terkuat di antara orang-orang yang berasal dari domain fana. Meskipun budidayanya hanya pada tahap akhir dari alam pendirian yayasan, kekuatan tempurnya cukup untuk bersaing dengan lawan biasa di bawah tahap Golden Elixir. Beberapa ahli Sekte Iblis yang mencegat mereka telah diblokir oleh naga bertanduk darah berkepala sapi. Anggota Sekte Iblis yang tersisa memiliki budidaya yang sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Yiming sama sekali. Selain itu, budidaya Lan Yu dan Luo Yunjue juga telah mencapai tingkat pendirian yayasan. Tidak hanya kecepatan kultivasi mereka yang sangat cepat, tetapi kekuatan mereka juga jauh melebihi rekan-rekan mereka. Dengan empat orang dengan budidaya terkuat membuka jalan, anggota Sekte Iblis dengan budidaya rendah bukanlah ancaman sama sekali. Kelompok itu dengan cepat sampai di dekat Luo Ping. Pada saat ini, Luo Ping sedang memikirkan apakah akan melepaskan ruang gerbang surga yang mendalam atau tidak. Karena dia melihat Chen Siu Siu dan yang lainnya muncul di sini, tindakan Luo Ping menunjukkan sedikit keraguan. Pada saat ini, cahaya putih yang kuat tiba-tiba keluar dari gerombolan laba-laba deadvian. Ia menembak langsung ke arah Luo Ping dan Nafel dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Cahaya putihnya sama menyelaukannya dengan matahari. Ketika menembus ruang angkasa, ia menghasilkan getaran yang kuat, seolah-olah menyebabkan ruang di sekitarnya beresonansi. Ruang di depan Luo Ping mengeluarkan suara yang sangat memekatkan telinga. Ketika Luo Ping mendengar suara tersebut, embryo rohnya merasakan sakit yang menusuk, seolah-olah mengalami serangan yang sangat serius. Namun, dia tidak menyadarinya sama sekali. Di bawah cedera serius, reaksinya jauh lebih lambat. Bahkan jika dia ingin mengedarkan metode kultivasi dan esensi vitalnya, itu sangat sulit. Bahkan gerbang surga yang mendalam, yang telah disempurnakan, tidak dapat dilepaskan tepat waktu untuk melindungi ruang saat ini karena embryo roh Luo Ping terluka. Kekuatan kesadaran spiritual terpengaruh dan tidak dapat dilepaskan tepat waktu untuk melindungi ruang. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Niue juga segera menyadari situasi Luo Ping. Saat dia mengalihkan pandangannya, wajahnya langsung berubah pucat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu sebenarnya cahaya kutukan dewa kematian. Niue mengenali asal mula cahaya putih dengan sekali pandang. Hatinya langsung menjadi dingin. Di bawah serangan seperti itu, ketika dia melihat keadaan Luo Ping, dia tahu bahwa Luo Ping tidak akan mampu menahan serangan itu. Jurus ini adalah salah satu jurus membunuh laba-laba de Advian. Sangat sedikit orang yang bisa selamat dari serangan gerakan ini. Saat gerakan ini menyerang tubuh musuh, gerakan ini juga akan menyerang lautan kesadaran musuh secara diam-diam di saat yang bersamaan. Serangan terhadap lautan kesadaran tidak bersuara, dan hampir tidak ada fluktuasi. Bahkan jika lawan memiliki basis kultivasi yang kuat, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendeteksi gerakan tersembunyi tersebut. Biasanya, mereka akan lengah dan terkena serangan rahasia laba-laba de Advian. Saat Niue patah hati dan tidak berdaya, tidak mampu menangkis serangan lawannya untuk menyelamatkan Luo Ping, dan melihat cahaya putih hendak mengenai tubuh Luo Ping, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di depan Luo Ping, menghalangi serangan dari cahaya putih. Yang terlihat di matanya adalah wajah tersenyum. Tampaknya sangat tenang. Namun, Luo Ping bisa melihat jejak kengganan dan kerinduan di mata pihak lain. Siu Siu Luo Ping mengeluarkan tangisan yang menggemparkan dari tenggorokannya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Tubuhnya bergetar hebat karena kegembiraannya yang berlebihan. Dalam sekejap, saat tangisan Luo Ping terdengar, Chen Siu Siu membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak darah. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Aura di tubuhnya segera menghilang, dan sebuah lubang kecil bening muncul di tempat pusar berada. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. 439. Cahaya kutukan Dewa Kematian menghantam pusar Chen Siu Siu dan langsung menembusnya. Ki sejati di dalam pusar segera menghilang, beserta seluruh kekuatannya. Karena energi cahaya kutukan Dewa Kematian terlalu kuat, ketika menembus pusar Chen Siu Siu, itu juga menghancurkan organ dalamnya. Vitalitasnya berangsur-angsur hilang. Tubuh Chen Siu Siu juga tidak bisa menahan dampak cahaya kutukan Dewa Kematian dan langsung meledak. Namun, saat tubuhnya meledak, Luo Ping segera menggunakan ruang gerbang suantian dan menyedot tubuh Chen Siu Siu ke dalam. Chen Siu Siu, yang seharusnya menjadi debu, memasuki gerbang suantian tepat pada waktunya. Tubuhnya, yang telah terbelah beberapa saat yang lalu, langsung berkumpul kembali. Di dalam gerbang suantian, Luo Ping adalah penguasa mutlak. Dia secara alami tidak akan membiarkan tubuh Chen Siu Siu menghilang sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia terluka parah, dia masih secara paksa mengendalikan gerbang suantian untuk memperbaiki tubuh Chen Siu Siu. Luo Ping adalah orang yang menghargai hubungan. Belum lagi, Chen Siu Siu adalah kekasihnya. Sekarang dia tidak ragu-ragu mati demi dia, Luo Ping berada di ambang kehancuran. Sebelumnya, dia tidak menyayangi Chen Siu Siu dan tidak membuat janji apapun. Baru setelah dia kehilangan dia, Luo Ping menyadari betapa pentingnya dia baginya. Melihat Chen Siu Siu berdiri di depannya dan perlahan menutup matanya, jantung Luo Ping berdarah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi orang yang dia cintai dan membutuhkannya untuk melindunginya. Untuk waktu yang lama, Luo Ping merasa kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Bukan masalah baginya untuk melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Dia percaya bahwa dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda di domen budidaya. Selain itu, dia telah memperoleh banyak harta karun. Seperti yang dikatakan oleh penguasa bintang langit luas, dia adalah orang yang sangat beruntung. Hal ini membuatnya yakin akan masa depannya. Selama dia bekerja keras, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Baru pada saat Chen Siu Siu meninggal, Luo Ping dengan jelas menyadari bahwa keberuntungannya yang besar tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatannya. Kekuatannya masih kurang, dan keberuntungannya masih kurang. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Keinginan Luo Ping akan kekuatan tidak pernah sekuat sekarang. Setelah memulihkan tubuh Chen Siu Siu, Luo Ping tidak melupakan pelaku yang membunuh Chen Siu Siu. Luo Ping memandang iblis yang muncul kembali di depannya dengan mata merah. Dia sudah memasukkannya ke dalam daftar yang harus dibunuh. Jika dia tidak membunuh iblis di depannya, dia tidak akan mampu menghadapi kematian Chen Siu Siu. Api kebencian dan kemarahan berangsur-angsur menyebar, menyebabkan Luo Ping hampir menjadi gila. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan tetap tenang, itu sia-sia. Akhirnya, ketika kebencian ini mencapai puncaknya, Luo Ping benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila. Tubuhnya, yang awalnya lemah hingga ekstrim, berangsur-angsur berubah di bawah rangsangan emosi ini. Aura yang mengesankan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, memicu gelombang mengerikan yang cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Letusan aura yang mengesankan ini membuat iblis di depannya tiba-tiba merasakan aura berbahaya, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Pada saat ini, Luo Hao Yu dan yang lainnya juga terbangun dari keterkejutan mereka. Mereka semua melihat perubahan Luo Ping, dan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak terkatakan. Begitu mereka tiba, mereka melihat sosok Luo Ping. Ketika mereka hendak mendekati Luo Ping, mereka melihat cahaya putih melesat ke arah Luo Ping. Mereka sangat khawatir dan ingin memperingatkannya. Namun saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan. Kecepatannya ternyata sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia berada di depan Luo Ping dan menghalangi cahaya putih. Tidak ada yang mengira Chen Siu Siu akan melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, Chen Tong dan Chen Da tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan sedih. Meski keduanya sedih, mereka tidak kehilangan akal. Melihat Luo Ping dipaksa dalam situasi seperti itu oleh iblis, mereka tahu bahwa budidaya iblis pasti tidak dapat diduga. Mereka bukan tandingannya. Bahkan jika mereka menyerang dengan gegabuh, akan sulit untuk membalaskan dendam Chen Siu Siu. Kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa karena hal ini. Dengan cara ini, balas dendam menjadi lebih sia-sia. Saat Chen Tong, Chen Da dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menahan emosi mereka, perubahan Luo Ping menarik perhatian mereka. Meski mereka masih agak jauh dari Luo Ping, mereka masih bisa merasakan kekuatan auranya. Beberapa ahli ras manusia dan ras iblis lainnya juga merasakan perubahan di pihak Luo Ping. Mereka semua mengalihkan sedikit perhatian mereka untuk mengamati situasi Luo Ping. Setelah melakukan observasi, mereka semua memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya telah mencapai tahap akhir roh primordial. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari tahap kehidupan surgawi. Anak ini sungguh luar biasa. Sepertinya kematian wanita itu benar-benar memukul Luo Ping dengan keras. Aku tidak tahu teknik rahasia macam apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat seperti itu. Sejak zaman kuno, kemarahan terhadap seorang wanita. Saya hanya tidak tahu apakah tindakan Luo Ping sepadan. Meskipun menggunakan teknik rahasia untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan kultifasinya, dia menghadapi iblis dalam tahap kehidupan surgawi. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Banyak orang melihat sekilas situasi Luo Ping. Untuk dapat meningkatkan kekuatan kultifasinya dalam waktu sesingkat itu, dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia. Setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang tindakan Luo Ping. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, Luo Ping hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini, yaitu membunuh iblis di depannya dengan tangannya sendiri dan mengubahnya menjadi abu untuk membalaskan dendam Chen Xiu Xiu. Dia tidak menggunakan teknik rahasia apapun. Dia baru saja mengerahkan kekuatan esensi sejati di pusar dan menuangkannya ke meridian tubuhnya. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan kultifasinya untuk sementara, dia secara langsung menyerap energi spiritual langit dan bumi di gerbang Suantian. Dia tidak melakukan penyempurnaan lebih lanjut dan menuangkannya langsung ke tubuhnya. Energi spiritual langit dan bumi yang tidak dimurnikan mengandung banyak kotoran. Meskipun energi spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam pembuluh darah roh yang menentang surga di dalam gerbang surga yang mendalam sangat murni, energi tersebut masih perlu dimurnikan sebelum dapat diubah menjadi esensi sejati. Selain itu, energi spiritual langit dan bumi yang tidak dimurnikan terlalu kuat. Jika dipinjam langsung akan sangat merugikan tubuh fisik. Secara umum, kecuali ini adalah pilihan terakhir, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, untuk membunuh iblis itu, Luoping tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali. Dia tidak segan-segan meminjam energi spiritual langit dan bumi di fena roh Suantian dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Dengan tambahan kekuatan esensi sejati dan energi spiritual langit dan bumi, budidaya Luoping melonjak dalam sekejap. Tiba-tiba ia naik ke tahap akhir jiwa primordial dan tetap berada di alam ini dengan mantap. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap kehidupan surgawi. Namun, keadaan tubuh fisik Luoping dengan jelas memberitahunya bahwa langkah ini tidak dapat dilewati apapun yang terjadi. Jika tidak, tubuh fisiknya pasti akan meledak karena energi langit dan bumi. Meskipun Luoping menjadi gila, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia ingin membunuh iblis itu dan membalas dendam, bukan bunuh diri. Oleh karena itu, setelah meningkatkan kekuatan kultifasinya ke tahap akhir jiwa primordial, dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk melawan iblis. Dengan kilatan cahaya di tangannya, senjata spiritual lain dengan aura kuat muncul di tangan kirinya. Auranya sebanding dengan Tristar Crescent Sword di tangan kanannya. Itu adalah kapak dewa yang mendominasi. Itu adalah Flaming Eyes Divine Axe yang diperoleh Luoping dari Flaming Eyes Mysterious Domain. Pada saat ini, Luoping tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan beberapa rahasia untuk memastikan bahwa dia memiliki keyakinan penuh dalam menghancurkan iblis di depannya. Memegang kapak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, aura Luoping melonjak dengan liar. Seluruh dirinya berdiri dalam kehampaan, seperti dewa kematian yang perkasa dengan aura pembunuh, memandang rendah dunia dengan jijik. Kamu harus mati. Aku akan mengubahmu menjadi abu untuk menebus kesalahanmu. Suara Luoping terdengar dingin, seperti kutukan iblis neraka. Itu jelas masuk ke telinga iblis di seberangnya, membuatnya merasakan niat membunuh yang kuat. Namun, meskipun iblis di tahap kehidupan surgawi awal ini sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan kultifasi Luoping, dan merasa terkejut serta cemburu karena Luoping dapat memiliki dua senjata spiritual tingkat sembilan, dia tidak menunjukkan rasa takut. Bagaimanapun, dia juga memahami konsekuensi dari meningkatkan kekuatan kultifasi seseorang secara paksa. Menghadapi kata-kata provokatif Luoping, iblis itu hanya tersenyum menghina. Laba-laba de'advian yang mengelilinginya berkumpul rapat di sekelilingnya, menari naik turun dalam aura iblisnya. Alasan mengapa iblis mampu mengendalikan dan menjinakkan begitu banyak laba-laba de'advian adalah karena dia secara tidak sengaja memperoleh esensi darah raja laba-laba de'advian. Dia mampu melakukan demonisasi ke dalam tubuh laba-laba de'advian, sehingga dia dapat dengan mudah mengendalikan laba-laba de'advian ini. Saat dia melawan Luoping barusan, iblis itu telah mengubah dirinya menjadi laba-laba iblis kematian dan menyatu dengan puluhan ribu laba-laba iblis kematian, sehingga menyulitkan Luoping untuk mendeteksinya. Pada akhirnya, ketika kondisi pikiran Luoping terganggu, iblis itu tiba-tiba melepaskan cahaya kutukan dewa kematian, ingin membunuh Luoping dengan satu serangan. Jadi, karena kombinasi keadaan yang aneh, dia secara tidak sengaja membunuh Chen Siu-Siu. Mendapatkan kekuatan secara paksa hanyalah sekejap saja. Kamu tidak bisa lepas dari nasib kematian pada akhirnya. Biarkan aku mengirimu dalam perjalanan untuk bertemu dengan gadis manusia bodoh itu, kata iblis itu sambil mencibir. Roh jahat itu mencibir. Dia sama sekali tidak menatap Luoping. Selain itu, dia juga merasa tindakan Chen Siu-Siu sangat bodoh. Ketika Luoping mendengar kata-kata iblis itu, matanya menyipit. Dua senjata spiritual tingkat 9 memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang udara terus menyebar, seolah menanggapi kemarahan Luoping. Mati. Luoping mengeluarkan suara gemuruh keras yang mengguncang langit. Dia mengangkat kedua tangannya pada saat yang sama dan menebasnya ke arah iblis itu. Dua sinar cahaya menembus kehampaan seperti dua bintang jatuh, jatuh menuju posisi iblis. Masing-masing dari dua sinar cahaya itu panjangnya lebih dari 10 kaki. Mereka dipisahkan beberapa kaki di kedua sisi, memanjang dari posisi Luoping ke posisi iblis. 440. Sinar cahaya dari Flaming Ice Divine Axe mengandung dua energi yang sangat berlawanan. Itu adalah kekuatan Livire Essence dan Gui Water Essence milik Luoping dengan bantuan Flaming Ice Divine Axe. Meskipun kedua energi tersebut benar-benar berlawanan, pada saat ini, keduanya digabungkan dengan sempurna dan diintegrasikan ke dalam sinar cahaya, yang meningkatkan kekuatan cahaya kapak. Satu sisi cahaya kapak berkobar dengan api, mengandung kekuatan api li selatan yang sangat dahsyat, sementara sisi lainnya sedingin es, mengandung kekuatan air Gui Utara yang luar biasa kuat. Di bawah pengaruh cahaya kapak, kerutan serius muncul di kehampaan, dan dimanapun cahaya kapak melewatinya, ruang itu ditumpuk oleh cahaya kapak. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang bintang 3 bulan miring terus-menerus berkedip dengan cahaya bintang, dan terbungkus dalam lapisan cahaya bulan yang kabur. Itu adalah matriks serangan pedang bintang 3 bulan miring yang telah diaktifkan, dan dengan demikian kekuatan yang kuat ditampilkan. Sebelumnya, kekuatan inti sejati Luoping sangat terbatas, sehingga tidak cukup untuk menampilkan kekuatan penuh pedang bintang 3 bulan miring. Tapi sekarang, di bawah pemasukan kekuatan inti sejati dan ki-spiritual langit dan bumi, dia mampu menampilkan kekuatan penuh pedangnya. Cahaya kapak dan cahaya pedang, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membentang melintasi kehampaan, seperti dua jembatan lampu merah, menghubungkan ruang antara Luoping dan roh jahat. Kekuatan yang dipancarkan dari dua serangan tersebut cukup membuat orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Roh jahat di seberangnya tidak menyangka bahwa dia akan dibatasi oleh serangan Luoping. Seluruh ruang di penjara, dan bahkan jika dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dia hanya bisa bergerak perlahan. Itu adalah harapan besar baginya untuk bisa bergerak bebas seperti sebelumnya. Pada saat ini, roh jahat benar-benar menyadari kengerian Luoping, dan mau tidak mau harus berhati-hati. Sambil berpikir, puluhan ribu laba-laba diadvian di sekitar roh jahat itu tiba-tiba bergerak, dan mulai berputar mengelilingi tubuhnya berlawanan arah jarum jam. Dalam sekejap mata, angin puyuh terbentuk, dan aliran udara di ruang sekitar roh jahat juga perlahan meningkat. Ruang yang semula terkurung oleh serangan Luoping tiba-tiba menjadi ruang bebas yang sangat luas. Di ruang ini, roh jahat sudah bisa bergerak bebas. Melihat dua sinar cahaya mendekat dalam sekejap mata, mata roh jahat itu bersinar dengan cahaya iblis, dan sepertinya ada jimat yang memancarkan cahaya yang beredar dengan cepat. Seiring dengan peredaran jimat ini, dua sinar cahaya putih yang kuat mulai mengembun di mata roh jahat. Ketika kecemerlangan cahaya putih mencapai puncaknya, sebuah kata kecil muncul di mata roh jahat itu dengan kata kecil, kematian. Karena iblis telah menyempurnakan esensi darah raja laba-laba de'advian, dia telah menguasai esensi, cahaya kutukan kematian, klan laba-laba de'advian, yang memungkinkannya melepaskan kekuatan penuh dari kemampuan ilahi ini. Saat kata, kematian, berhenti muncul di mata iblis jahat, dua cahaya putih yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Meski awalnya hanya berukuran setengah inci, tiba-tiba ukurannya bertambah hingga beberapa puluh kaki seiring angin bertiup. Energi yang terkandung dalam dua sinar sihir kematian ilahi tidak jauh lebih lemah dari cahaya kapak dan cahaya pedang yang dilepaskan oleh Luo Ping. Terlebih lagi, karena kemampuan magis ini telah lama dikuasai oleh roh jahat, maka ia jauh lebih terampil dan kuat dalam menggunakannya. Di bawah pengaruh serangan dari kedua belah pihak, meskipun belum bertabrakan, ruang di sekitarnya telah sepenuhnya berubah menjadi kekacauan. Semua lipatan spasial bertumpuk di tengah, seperti empat gunung transparan yang berdiri di kehampaan, dan ukurannya secara bertahap bertambah. Beberapa anggota yang lebih lemah dari tiga klan sekali lagi terkena dampak serangan Luo Ping dan roh jahat. Mereka tidak punya pilihan selain menjauhkan diri sedikit untuk menghindari serangan aura kuat ini. Chen Tong, Chen Da dan yang lainnya juga terbang mundur. Melihat serangan kuat yang baru saja dilepaskan Luo Ping, semua orang diam-diam berdoa di dalam hati, berharap serangan Luo Ping ini berhasil melenyapkan roh jahat tersebut. Bang! Keempat sinar cahaya saling bertabrakan, meletus dengan badai energi yang kuat. Cahaya putih menyilaukan dalam jumlah besar muncul, menyebabkan semua orang di sekitar menutup mata mereka. Meski begitu, mereka masih bisa merasakan cemerlangnya cahaya putih tersebut. Suara ledakan memekakan telinga, langsung menular ke telinga anggota tiga klan di sekitarnya. Beberapa anggota yang lebih lemah dari tiga klan terguncang hingga gendang telinga mereka berdarah, dan merasa pusing. Jelas sekali, mereka menderita luka serius. Sosok Luo Ping dan roh jahat diselimuti oleh cahaya putih yang jauh lebih terang dari siang hari. Semua orang tidak bisa membuka mata untuk melihat situasi mereka. Bahkan para ahli dengan kultivasi mendalam tidak dapat melihat menembus cahaya putih, dan hanya bisa mengandalkan persepsi kuat mereka untuk merasakan gerakan di dalamnya. Di dalam ruang putih, Luo Ping dan roh jahat terus-menerus mengatur beberapa lapisan pertahanan untuk menahan badai energi. Meski begitu, wajah mereka masih seram, dan mereka mengertakan gigi, terlihat sangat kesakitan. Bukan karena mereka tidak ingin meninggalkan jangkauan ruang putih, tapi serangan kedua belah pihak terlalu kuat. Badai energi yang meletus menyebar terlalu cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Di bawah serangan badai energi putih, Luo Ping hanya mampu bertahan sesaat. Formasi pemusnahan yang diatur sementara di luar tubuhnya, batas pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan sens spiritual, dan teknik transposisi materi yang dia gunakan semuanya langsung dikalahkan. Bahkan Doppelganger roh batu 10 ribu tahun secara bertahap hancur dan mulai hancur. Melihat bahkan Doppelganger roh batu 10 ribu tahun tidak mampu menahan serangan badai energi, ekspresi Luo Ping berubah. Dia menambahkan beberapa lapisan lagi keselusin batas pelindung asli yang telah diatur, sehingga mencapai total 20 lapisan. Pada saat ini, tubuh Luo Ping akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sejumlah besar butiran darah muncul dari seluruh tubuhnya. Permukaan tubuhnya yang sudah berlumuran darah kini seperti tanah kering, dengan pola bersilangan muncul. Secara paksa mengendalikan Flaming Eyes Divine Axe dan Slanting Moon Tristar Sword untuk menampilkan kekuatan kuat dari dua senjata spiritual Orde ke-9, esensi sejati Luo Ping di pusar tiba-tiba terkuras. Bahkan aura dunia yang ditransfer langsung dari gerbang surga misterius juga terkuras. Sekarang Luo Ping bisa dikatakan benar-benar mencapai kondisi kelelahan. Dia tidak bisa mengeluarkan sedikitpun kekuatan dari seluruh tubuhnya. Jika bukan karena keyakinan terakhir yang mendukungnya, dia takut dia akan pingsan sekarang. Pandangan Luo Ping tertuju ke sisi yang berlawanan, ingin melihat situasi iblis itu. Jika iblis itu tidak mati, dia tidak akan merasa nyaman. Saat ini, kondisi iblis tidak lebih baik dari Luo Ping. Meskipun ada puluhan ribu laba-laba de'advian yang mengelilingi iblis itu, membentuk lapisan pertahanan yang tebal, masih sulit untuk menahan serangan badai energi putih. Satu demi satu, laba-laba de'advian menjadi putus asa dan lesu. Kecepatan terbang mereka perlahan melambat. Pada akhirnya, mereka berhenti terbang dan semuanya terjatuh. Setelah kehilangan perlindungan dari laba-laba de'advian, iblis itu hanya tersisa dengan baju besi iblis yang dipadatkan dari aura iblis untuk melindungi tubuhnya. Namun, armor iblis juga menjadi semakin lemah. Retakan muncul di permukaannya, dan tak lama kemudian, pecah dengan suara retak. Tubuh iblis itu benar-benar terekspos di dalam ruang putih. Aura iblisnya tersebar akibat dampak badai energi, dan tubuh iblisnya juga terfragmentasi dan berada di ambang kehancuran. Meskipun iblis itu berusaha semaksimal mungkin mengedarkan yuan iblis untuk menstabilkan kondisi tubuh iblisnya, iblis itu telah menghabiskan sejumlah besar yuan iblis ketika melepaskan cahaya terkutuklah dewa kematian. Itu saja tidak cukup untuk menjaga kestabilan tubuh fisiknya. Di bawah situasi kengganan yang ekstrim, tubuh iblis itu akhirnya meledak dengan keras, berubah menjadi awan kabut darah hitam. Tubuh iblisnya tidak sekuat tubuh luoping. Secara alami, ia tidak dapat menahan dampak badai energi yang terus-menerus. Seberkas cahaya merah keluar dari tubuh iblis itu. Meski kecemerlangannya agak redup, namun tetap memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu adalah bayi iblis yang telah memadatkan seluruh kekuatan iblis. Bayi iblis-iblis itu ditutupi lapisan cahaya tebal. Begitu muncul, ia langsung melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, setelah terbang dalam jarak dekat, tiba-tiba terhenti. Penghalang cahaya di luar hancur dalam sekejap, dan bahkan bayi iblis dari iblis itu tertembus oleh seberkas cahaya putih. Tubuh bayi iblis-iblis itu tiba-tiba bergetar beberapa kali. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan matanya menunjukkan ekspresi kengganan. Namun, emosi seperti ini tidak dapat mengubah hasilnya. Energi di dalam bayi iblis-iblis itu mulai menghilang dengan cepat. Dalam waktu singkat, bayi iblis milik iblis telah kehilangan seluruh energinya. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong tanpa kekuatan apapun. Setan itu sekarang tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Hembusan angin bisa menghilangkannya atau bahkan membubarkannya. Tidak jauh dari bayi iblis-iblis, ruangannya sedikit berfluktuasi. Monster besar muncul dari udara. Seluruh tubuh monster itu diselimuti cahaya putih, dan matanya bersinar merah terang. Sepertinya orang mati. Itu adalah roh jahat yang telah dimurnikan oleh Luoping. Ketika Luoping mengeluarkan kapak ilahi es yang menghanguskan, dia diam-diam telah melepaskan roh jahat. Mereka bersembunyi di kehampaan dan diam-diam bersembunyi di ruang dekat iblis, menunggu untuk memberikan pukulan fatal pada iblis itu. Luoping tahu bahwa meskipun dia mengendalikan dua senjata spiritual tingkat 9 pada saat yang sama untuk menampilkan serangan yang sangat kuat, budidaya iblis telah mencapai tahap awal alam kehidupan surgawi. Tidak mudah untuk membunuh iblis itu sepenuhnya, jadi dia harus aman. Boneka roh jahat adalah pilihan terbaik untuk pembunuhan. Kekuatannya tidak hanya mencapai tahap awal alam Naschen Sol, tetapi ia juga bisa bersembunyi di kehampaan, membuatnya sangat sulit untuk dideteksi. Bagaimanapun, itu adalah senjata boneka dan hampir tidak memiliki aura apapun. Hasilnya memang seperti yang diharapkan Luoping. Iblis itu tidak mati langsung karena serangannya. Sebaliknya, ia melarikan diri dari bayi iblis-iblis itu dan ingin melarikan diri. Pada saat ini, roh jahat, yang telah diperintahkan untuk membunuh, diam-diam menyerang dan membunuhnya dalam satu gerakan. Melihat bayi iblis dari iblis kehilangan seluruh energinya dan akhirnya menghilang di bawah angin, wajah Luoping akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Akhirnya, kematian Chen Siu-Siu telah dibayar lunas. Setelah mencapai tujuannya, Luoping akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba roboh dan langsung jatuh. Seluruh tubuhnya juga jatuh pingsan. Setelah melihat situasi Luoping, dua pita tiba-tiba melesat dari kejauhan dan dengan cepat terbang ke arah jatuhnya Luoping. Kedua pita muncul di kiri dan kanan Luoping, melepaskan kekuatan untuk mengangkatnya dengan lembut, dan kemudian terbang ke sisi semua orang. Pita-pita itu muncul. Itu adalah Zan Zhe dan Feng Yiming. Karena mereka khawatir Luoping akan jatuh dari langit, mereka berdua hampir menggunakan kecepatan tercepat untuk menyelamatkannya. Jangan lupa untuk menyelamatkannya. Terima kasih. Terima kasih.